Ini aku, kata Linlong sambil tersenyum acuh tak acuh. Pria parubaya itu sudah merasakan aura Marsial Lord di tubuh Linlong. Melihat betapa tak kenal takutnya Linlong, hatinya bahkan lebih terkejut. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahami bagaimana seorang Marsial Lord mudah muncul di pegunungan terpencil. Terlebih lagi, dia telah mengalahkan Mohan, yang memiliki bakat luar biasa. Dia paling tahu bakat Mohan. Bisa dikatakan dia adalah pemimpin generasi muda. Dia tidak menyangka Mohan juga akan kalah. Setelah terkejut, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Anak muda, bakatmu luar biasa, tapi aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan hari-hari baik di masa depan setelah menyinggung keluargamu. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Aku hanya memperingatkanmu. Jangan punya ide apapun tentang keluarga Lin. Kalau tidak, keluarga Momu tidak akan memiliki kedamaian. Linlong berkata dengan dingin. Hahaha. Mendengar itu, pria parubaya itu langsung tertawa terbahak-bahak. Di matanya, itu adalah hal yang sangat menggelikan. Dia tertawa sampai wajahnya menjadi gelap. Tidak apa-apa bagi seorang pemuda untuk menjadi sombong, tapi tidak baik menjadi terlalu sombong. Orang-orang di sekitar kota Cubarat juga terkejut. Meskipun penampilan kekuatan Linlong sangat mencengangkan, mereka tidak menyangka dia mempunyai keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada keluargamu. Kita harus tahu bahwa bahkan seluruh kota Cubarat tidak dapat menghadapi kekuatan keluarga Mo, apalagi keluarga kecil Lin. Setelah berbicara, pria parubaya itu menatap Mo Han dan berkata, Haner, ayo pergi. Melihat pria parubaya itu tidak berniat berurusan dengan Linlong, Mo Han panik. Paman ketiga, orang ini. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselah oleh pria parubaya. Paman ketiga, aku mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke arah dia datang. Mo Han tertegun sejenak. Saat dia hendak mengikuti paman ketiganya dan pergi, kerumunan kota Cu Si di depannya tiba-tiba berpisah untuk membentuk jalan. Kemudian, dua wanita yang dia pikirkan siang dan malam selama beberapa hari terakhir muncul di hadapannya. Mereka secara alami adalah Su Ran Ran dan Su King Ching. Di belakang mereka ada Xiao Dai, Lin King Shan, dan anggota keluarga Lin lainnya. Ketika keluarga Lin di kota Cubarat mengetahui bahwa Linlong mempunyai konflik dengan keluarga Mo di pasar, mereka takut Linlong akan dirugikan, jadi mereka segera bergegas kembali untuk melapor. Su Ran Ran dan yang lainnya, yang menerima kabar tersebut, segera bergegas mendekat. Ketika Su Ran Ran dan Su King Ching, yang berada di depan, melihat Linlong aman dan sehat, wajah khawatir mereka segera dipenuhi dengan kegembiraan. Suamiku, senang sekali kamu baik-baik saja, kata mereka serempak. Perhatian mereka sebelumnya terfokus pada Linlong. Baru setelah mengetahui bahwa Linlong aman dan sehat barulah mereka memperhatikan Mo Han, yang ekspresinya sangat jelek dan sepertinya terluka. Melihat kedua wanita cantik itu menatapnya, Mo Han memikirkan sesuatu dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat merah. Dia memalingkan muka dan mengikuti di belakang paman ketiganya. Dikalahkan oleh Linlong di tempat sudah cukup memalukan. Sekarang Su Ran Ran dan Su King Ching melihatnya dalam kondisi yang menyedihkan, dia merasa ingin mati. Lagipula, dia telah bertindak sangat tinggi dan perkasa di depan mereka selama beberapa hari terakhir. Bagaimana dia bisa terlihat seperti anjing liar sekarang? Oleh karena itu, ketika dia menyadari situasi ini, dia secara alami berbalik dan segera pergi. Saat ini, dia berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap. Pada saat itulah suara lembut tiba-tiba terdengar di belakangnya. Tuan Muda Mo Han, mohon tunggu. Mo Han, yang tahu bahwa itu adalah suara Su Ran Ran dan Su King Ching, tanpa daya menghentikan langkahnya dan berbalik. Pipinya bergerak-gerak beberapa kali sebelum dia berkata, ada apa, Nona? Sebagai seorang Tuan Muda yang anggun, meskipun dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dia tidak bisa mengabaikan pertanyaan para gadis begitu saja. Jika dia benar-benar melakukan itu, bagaimana dia bisa bertatap muka dengan mereka di masa depan? Ketika mereka mendengar pertanyaan Mo Han, Su Ran Ran dan Su King Ching meraih lengan linlong dengan pemahaman diam-diam, dan kemudian mereka berbicara dengan ekspresi serius. Kami hanya ingin memberitahu Tuan Muda Mo Han bahwa kami akan menjadi suami selamanya. Tolong jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Jika Tuan Muda Mo Han berani melakukan apapun pada suami kami di masa depan, meskipun kami mengetahuinya kita bukan tandingannya, kita selamanya akan bermusuhan dengan Tuan Muda Mo Han. Di akhir kata-kata mereka, keduanya memasang ekspresi tegas di wajah mereka. Kata-kata mereka kuat dan bergema, seolah-olah itu adalah tamparan di wajah Mo Han. Wajah Mo Han berganti-ganti antara hijau dan merah. Orang yang disukai Mo Han sudah menjadi istri orang lain, dan mereka bahkan langsung mengucapkan kata-kata seperti itu. Hal ini tidak hanya membuat Mo Han kesal, tapi juga membuatnya kehilangan muka. Bagaimanapun, dia adalah Tuan Muda dari keluarga Mo, penerus masa depan dari kepala keluarga Mo. Namun, apa yang bisa dikatakan Mo Han sekarang? Dia hanya bisa menatap tajam ke arah linlong beberapa kali, lalu dengan penuh kebencian berbalik dan pergi. Melihat Mo Han pergi seperti anjing liar, penduduk kota Cubarat tentu saja bertepuk tangan ke girangan. Mereka telah ditindas oleh keluarga Mo selama beberapa hari terakhir, tapi sekarang, karena linlong, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Setelah itu, Su Ran Ran, Su King Ching, dan Xiao Dai buru-buru memeriksa tubuh linlong. Meskipun linlong telah menyatakan bahwa dia tidak terluka, mereka tetap menolak untuk melepaskannya. Mereka hanya akan berhenti setelah pemeriksaan menyeluruh. Pada saat itu, Lin King Shan dan orang lain yang datang kemudian secara alami memasang wajah keheranan. Mereka tahu bahwa Mo Han adalah pengendali api spiritual. Namun, linlong sepertinya dengan mudah mengalahkan lawannya. Itu berarti betapa kuatnya kekuatan linlong. Setelah keheranan, tentu saja wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Di sisi lain, setelah Mo Han berhasil menyusul paman ketiganya, dia berkata dengan sedikit kebencian, paman ketiga, kenapa kamu tidak membantuku memberi pelajaran pada orang yang tidak disiplin itu? Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, paman ketiga Mo Han berhenti, lalu menghela nafas dan berkata, Han Er, jadi bagaimana jika aku mengalahkannya? Dalam situasi di mana kita jelas-jelas melepaskan semua kepura-pura ramah, dan orang-orang di sekitar semuanya mendukung lin lama, jika paman ketiga benar-benar menghajarnya, itu bahkan akan memicu kemarahan mereka. Pada saat itu, akan merepotkan jika mereka menyerang kita bersama-sama. Lagi pula, mereka memiliki cukup banyak martial lord. Meskipun mereka tidak memiliki spiritual apapun. Kebakaran, jumlahnya bukanlah sesuatu yang dapat saya tangani dengan mudah. Han, aku tidak memikirkan hal itu. Setelah mendengar kata-kata paman ketiganya, Mohan tidak dapat menahan perasaan takutnya yang masih ada. Namun, dia masih berkata dengan enggan, apakah kita akan membiarkan Lin Long menjadi begitu sombong? Paman ketiga Mohan dengan ringan tersenyum dan berkata, Han Er, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan menulis surat dan meminta seseorang mengirimkannya kembali. Ketika ayahmu melihat bahwa sebenarnya ada sepasang tubuh indah di sini, tentu saja, dia akan mengirim orang untuk mendukung mereka. Ayahmu bahkan mungkin secara pribadi mengambil tindakan. Pada saat itu, apa arti kota kecil Cubarat? Pada akhirnya, wajah paman ketiga Mohan menjadi sangat dingin dan galak. Tubuh indah Suranran dan Su King Ching ditemukan oleh paman ketiga Mohan, Mo Cheng Su. Dia menghasut Mohan untuk mengejar dan mengancam mereka. Kalau tidak, sebagai tuan muda keluarga Mo, mustahil bagi Mohan membuang harga dirinya dan mengejar Suranran dan Su King Ching yang sudah menikah. Apakah tubuh indah itu begitu kuat sehingga bahkan ayah pun akan datang? Mohan mau tidak mau berseru kaget. Haner, kamu tidak tahu ini. Satu tubuh indah sudah sangat langka. Sepasang tubuh indah dengan garis keturunan yang sama bahkan lebih langka lagi. Yang paling penting, sepasang tubuh indah seperti itu benar-benar bisa menebus penyesalan itu. Kehilangan keperawananmu. Ketika saatnya tiba, kamu masih dapat meningkatkan kekuatanmu melalui kultivasi ganda dengan mereka, kata Mo Cheng Su. Setelah mendengar kata-kata Mo Cheng Su, meskipun Mohan terluka parah, keinginan tertentu segera muncul di hatinya. Tidak peduli apa, aku harus merebut kedua wanita ini. Dia berpikir keras di dalam hatinya. Baiklah, kalau begitu ayo kita kembali ke penginapan dan menunggu ayah mengirim bala bantuan, kata Mohan. Tanpa diduga, Mo Cheng Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Haner, kita tidak bisa tinggal lama di kota Cubarat. Jadi, kita harus pergi segera setelah langit menjadi gelap. Apa, jangan bilang orang-orang ini ingin berurusan dengan kita. Mohan mengerutkan keningnya. Sulit mengatakannya. Lagi pula, kamu sudah melepaskan semua kepura-puraan ketika kamu terluka. Mungkin saja mereka akan melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan, kata Mo Cheng Su. Kalau begitu kita akan melakukan apa yang Paman ketiga katakan. Kita akan menghindari mereka untuk sementara. Saat ayah mengirim bala bantuan, aku pasti akan membuat mereka berlutut. Adapun linlong itu, jika aku tidak menyiksanya sampai dia berada di antara hidup dan mati, nama keluargaku bukanlah Han. Kata Mohan dingin. Baiklah, kami akan kembali dulu. Setelah mengamati sekeliling lagi dan memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka, Mo Cheng Su membawa Mohan dan yang lainnya kembali ke penginapan tempat mereka menginap. Setelah kembali ke penginapan, Mo Cheng Su segera menulis surat. Dia tidak segera mengirim seseorang untuk mengirimkannya. Sebaliknya, dia menunggu sampai langit menjadi gelap untuk mengirimkannya secara pribadi. Tidak lama setelah langit menjadi gelap, Mo Cheng Su yang membawa surat itu diam-diam memimpin keluarga Mo keluar dari kota Jubarat. Sebelum pergi, dia secara alami sangat berhati-hati. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang menemukannya, dia diam-diam pergi. Setelah meninggalkan kota Cusi dan melakukan perjalanan beberapa mil, dia tiba di tempat yang jarang penduduknya. Dia kemudian meminta salah satu anggota keluarga Mo untuk membawakan surat itu kepadanya. Lalu, dia menunggang kuda dan bergegas menuju kediaman keluarga Mo. Sedangkan bagi mereka, mereka masih mempertahankan arah sebelumnya, yaitu menuju kota Angin Hitam. Penguasa kota Black Queen City memiliki hubungan yang baik dengan patriark mereka, jadi pergi ke sana adalah pilihan terbaik. Pada akhirnya, setelah sepuluh hari, anak buah ayahnya akan tiba di kota Cubarat. Pada saat itu, dia akan bisa memberi pelajaran pada Linlong dan merebut kedua wanita itu. Mo Han menantikannya sambil berjalan. Namun, dia tidak menyangka tidak lama setelah mereka berjalan, sesosok tubuh akan muncul di hadapan mereka. Saat dia melihat sosok ini, jantung Mo Cheng Zhu berdetak kencang. Dia tidak menyangka pihak lain bisa diam-diam mengikuti mereka dan menghalangi jalan mereka. Kita harus tahu bahwa sepanjang jalan, dia mengamati sekelilingnya dengan sangat hati-hati. Siapa yang mengira bahwa seseorang sekuat dia masih tidak menyadari petunjuk apapun? Situasi ini tentu saja membuatnya terkejut. Siapa ini? Teriak Mo Han. Karena langit yang gelap dan jarak yang jauh, mereka tidak dapat melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Terlepas dari apakah dia bisa melihatnya dengan jelas atau tidak, Mo Han tidak khawatir karena pihak lain sepertinya sendirian. Dengan kekuatan paman ketiganya, pihak lain, yang sendirian, tidak dapat memberikan ancaman apapun kepada mereka. 262. Sudah berapa lama sejak kita terakhir bertemu dan kamu tidak mengingatku? Suara acuh-ta'acuh Linlong terdengar dari kegelapan. Itu kamu. Orang-orang dari keluarga Mo terkejut. Namun, mereka tidak khawatir. Sebaliknya, mereka merasa Linlong terlalu berani. Dia sebenarnya datang menemui mereka sendirian. Dia hanya membuang nyawanya. Linlong, kamu tidak menempuh jalan menuju surga, tetapi kamu bersikeras masuk neraka ketika tidak ada pintu. Mo Chengzu tidak bisa menahan senyum dan berkata. Batu yang tergantung di hatinya jatuh ke tanah. Di antara para Marsial Lord dari kota Cubarat, yang paling dia khawatirkan adalah Linlong. Sekarang, melihat Linlong datang untuk mati sendirian, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Bagaimana mungkin dia tidak merasa nyaman? Dia bahkan merasa selama dia membunuh Linlong, dia bisa berjalan kembali ke kota Cubarat. Saat itu, siapa yang berani memimpin perang melawan mereka? Lagi pula, selain Linlong, tidak ada orang lain di seluruh kota Cubarat yang bisa mengendalikan senjata. Adapun soal kekuatan, dia tidak berpikir dia, yang telah menembus alam Marsial Lord tingkat menengah, akan mampu mengalahkan Linlong. Selain itu, dia memiliki api spiritual yang tidak biasa di tubuhnya, api spiritual yang mengamuk. Apakah begitu, senyuman aneh muncul di wajah Linlong? Linlong, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Mohan bahkan mulai berteriak ke samping. Meskipun dia telah melihat kekuatan api spiritual Linlong, dia tidak berpikir Linlong bisa mengalahkan paman ketiganya. Paman ketiga, beri anak nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi ini pelajaran yang bagus. Paman ketiga, saya sarankan setelah kita menangkapnya, kita potong dagingnya sepotong demi sepotong dan biarkan dia merasakan sakit. Orang lain dari keluarga Mo juga mulai mengejek Linlong. Mereka juga tidak mengira Linlong bisa mengalahkan Mo Chengzu. Kita harus tahu bahwa di keluarga Mo, selain kepala keluarga Mo, tidak ada yang berani memprovokasi Mo Chengzu dengan mudah karena dia memiliki api spiritual yang unik. Saat mereka bersorak, Mo Chengzu melemparkan telapak tangannya ke arah Linlong. Dia takut penundaan yang lama akan membawa banyak mimpi, jadi wajar saja jika dia ingin menghabisi Linlong secepatnya. Karena dia tahu Linlong juga seorang martial lord, dia menggunakan raging Flames of Spirit Fire miliknya di awal. Setelah api spiritual mengamuk diaktifkan, energi dalam yang diserang Mo Chengzu segera membawa amukan api. Berbeda dari api spiritual lainnya, performa api spiritual mengamuk tidak diragukan lagi lebih ganas. Di saat yang sama, suhu udara di sekitarnya meningkat dalam garis lurus. Semula cuaca masih sangat dingin dan salju di sekitarnya belum mencair. Namun, dengan aktifnya api spiritual mengamuk, salju di sekitarnya mulai mencair. Itulah kekuatan api roh. Melihat betapa kuatnya api spiritual yang mengamuk, orang-orang dari keluarga Mo bersorak lebih keras. Menurut mereka, Linlong tidak mungkin menang. Hem, api rohani yang mengamuk. Setelah menggumamkan kata-kata itu, Linlong tanpa tergesa-gesa menggunakan keterampilan bela diri miliknya. Pada saat yang sama, api spiritual di tubuhnya juga menyala. Saat api spiritual dinyalakan, suhu di sekitarnya segera turun. Tidak hanya turun sedikit, tetapi sekali lagi turun hingga di bawah 0 derajat. Tentu saja, mudah untuk mengetahui siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah hanya dengan sekali pandang. Api rohani macam apa ini? Mo Chengzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Orang-orang di sekitar keluarga Mo sudah tercengang. Mereka tahu bahwa api spiritual Linlong sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa api spiritual Linlong dapat secara langsung menekan api spiritual Mo Chengzu. Adapun Mo Han, dia sudah sangat terkejut hingga dia tidak bisa bicara. Meskipun Mo Chengzu terkejut, dia tidak menyangka lawannya bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, kekuatannya berada di atas lawannya. Meskipun api spiritual lawannya sangat kuat, itu tidak mutlak. Namun pada saat ini, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang sekali lagi, karena dia menemukan bahwa sebenarnya ada jenis api spiritual lain di atas energi dalam yang diserang lawannya. Ini adalah jenis api spiritual yang sepertinya membakar logam emas. Meskipun api spiritual jenis ini tampaknya tidak terlalu kuat, energi takasat mata yang dikandungnya menyebabkan punggung Mo Chengzu dipenuhi keringat dingin. Yang paling penting, lawannya menggunakan dua jenis api spiritual secara bersamaan. Dia, Mo Chengzu, belum pernah mendengar situasi seperti ini selama bertahun-tahun hidupnya. Saat dia masih sok, energi lawannya sudah tiba. Segera, dua gelombang energi yang sangat besar bertabrakan. Ekspresi Mo Chengzu segera berubah ketika energi yang dalam bersentuhan. Dia menemukan bahwa serangan lawan sebenarnya telah meletus dengan energi yang kuat pada saat ini. Energi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh api rohaninya. Dengan, ledakan, energi yang kuat itu meledak. Mo Chengzu, yang awalnya berdiri dengan mantap, langsung dikirim terbang. Setelah jatuh dengan keras ke tanah, dia langsung mengeluarkan setegup darah. Bagaimana ini mungkin? Situasi ini membuat orang-orang keluarga Mo terdiam lagi. Mereka telah memikirkan segala macam skenario, tetapi mereka tidak pernah menyangka Linlong akan mengalahkan Mo Chengzu dalam satu gerakan. Alasan mengapa Linlong mampu mengalahkan lawannya, selain kekuatan dua jenis api spiritual pada saat yang sama, adalah karena kekuatannya saat ini tidak jauh dari lawannya. Dalam keadaan seperti itu, lawannya secara alami tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun dengan bertarung langsung. Orang terkuat di pihak mereka sudah terjatuh ke tanah, sementara lawannya masih belum terluka sama sekali. Pada saat ini, ketika orang-orang keluarga mau melihat situasinya, bagaimana mereka bisa tetap tinggal di tempat mereka akan dibantai oleh Linlong. Mereka semua mulai lari ke segala arah. Adapun Mohan, dia benar-benar tercengang. Dia bahkan lupa melarikan diri dan berdiri dengan bodoh di tempat. Selama ini, dia adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya. Bahkan jika dia kalah, dia tidak akan kalah telak. Bagaimana bisa seperti ini, di mana dia langsung dikalahkan oleh lawannya? Haner, kenapa kamu tidak pergi saja? Pada saat ini, Moh Cheng Zhu, yang sedang berjuang untuk duduk, berteriak keras, menyebabkan dia terbangun. Menyadari sesuatu, dia tentu saja ingin pergi. Namun, langkah kakinya dengan cepat terhenti karena mendengar teriakan yang datang dari sekelilingnya. Apalagi teriakan itu datang silih berganti. Hal yang paling menakutkan adalah waktu antara jeritan itu sebenarnya kurang dari satu tarikan napas. Jeritan seperti itu terdengar dalam lingkaran, dan setelah belasan kali, lingkungan sekitar kembali menjadi sunyi. Moh Han tahu bahwa hanya ada satu orang yang diam-diam membunuh bangsanya sendiri. Namun, satu orang mampu membunuh semua orang klan Moh yang melarikan diri ke segala arah dalam waktu sesingkat itu. Seberapa kuatkah orang ini? Moh Han mengetahui kekuatan bawahannya. Yang terlemah setidaknya berada di alam Master Bella Diri tingkat 8, namun lawan membunuh mereka seolah-olah mereka sedang memanen sayuran. Orang itu pastinya adalah seorang ahli di tahap akhir alam Martial Lord. Moh Han, yang terkejut tanpa henti, menyimpulkan dalam hatinya. Dengan ahli dalam kegelapan, dan Lin Long yang begitu kuat di belakang punggungnya, Moh Han sudah tahu bahwa meskipun dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tangan lawannya. Wajah Mo Chengzu juga pucat pasi. Dia awalnya ingin menghentikan Lin Long dengan kekuatannya sendiri, lalu membiarkan Moh Han melarikan diri. Tapi kalau dilihat sekarang, pemikiran itu hanyalah angan-angan belaka. Peluang apa yang dimiliki Lin Long? Dia tidak hanya memiliki bakat yang mengejutkan, dia bahkan memiliki penolong yang sangat kuat. Mungkinkah dia seseorang dari sekolah besar? Pada saat itu, pemikiran seperti itu muncul di hati Mo Chengzu. Karena orang yang bersembunyi di kegelapan terlalu kuat, dia sama sekali tidak percaya bahwa itu adalah salah satu orang tua dari Chu Shizen. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa yang bersembunyi di kegelapan adalah binatang api mengamuk, ekspresi wajah mereka mungkin akan lebih menarik. Setelah pemikiran itu terlintas di benaknya, Mo Chengzu tiba-tiba melakukan sesuatu yang bahkan membuat Lin Long merasa heran. Dia tiba-tiba duduk, lalu berlutut ke arah Lin Long, dan berkata dengan nada yang sangat sedih, Saudara Lin Long, kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Kami telah menyinggung perasaanmu, namun aku harap kamu dapat membiarkan kami terus hidup dengan melihatnya. Kami tidak menyakitimu. Paman ketiga, kamu, Mo Han memandang Mo Chengzu dengan kaget. Dia tidak menyangka Mo Chengzu akan menurunkan statusnya dan berlutut serta menundukkan kepalanya kepada Lin Long, yang jauh lebih mudah darinya. Namun Mo Chengzu meliriknya, memberi isyarat agar dia tidak bersuara. Mo Han segera menutup mulutnya. Sebagai putra surga yang bangga, meskipun dia tidak bisa berlutut dan menundukkan kepala seperti Mo Chengzu, dia tetap tahu cara membaca situasi. Setelah melirik Mo Chengzu, Lin Long diam-diam menghela nafas kagum. Meskipun Mo Chengzu bukan pemimpin klan keluarga Mo, dia tetap bisa dianggap sebagai orang yang ambisius dan kejam. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan begitu tenang meskipun mereka harus berlutut dan memohon. Sayangnya, dia tidak lagi berniat membiarkan pihak lain hidup. Apakah menurutmu aku akan melepaskan seseorang yang mendambakan tubuh Lin Long? Lin Long mencibir. Kamu, bagaimana kamu tahu? Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Mo Chengzu dan Mo Han tercengang. Yang paling terkejut adalah Mo Chengzu, karena ketika dia berbicara dengan Mo Han sebelumnya, dia telah menyebarkan kehendak ilahi secara ekstrim dan tidak menyadari bahwa ada orang yang memperhatikan mereka. Apalagi saat itu Lin Long berada sangat jauh dari mereka. Mungkinkah Lin Long memiliki kemampuan luar biasa yang membuatnya bisa mendengar percakapan seseorang yang berada sangat jauh darinya. Pada saat ini, Mo Chengzu tidak bisa tidak berpikir bahwa itu tidak mungkin. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa ketika Lin Long menghentikan Mo Han dan yang lainnya, dia telah melepaskan roh monyet untuk mengamati setiap gerakan mereka. Mengingat kemampuan roh monyet untuk menyembunyikan auranya, mustahil bagi mereka untuk menemukan makhluk roh itu. Bagaimana aku tahu itu tidak penting. Yang penting kamu tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Namun, kata-kata ini menyebabkan Mo Chengzu dan Mo Han menggigil tanpa sadar. Lin Long, aku adalah tuan muda dari keluargamu. Jika kamu membunuhku, pasti tidak akan ada tempat bagimu di benua langit caotik. Mo Han, yang sangat khawatir, buru-buru berteriak. Apakah begitu? Lin Long tersenyum tipis. Melihat nada suara Lin Long yang melunak, Mo Han berkata lagi, kami sudah mengirim seseorang untuk memberi tahu keluarga. Sebaiknya kau lepaskan kami sekarang. Kalau tidak, keluarga kami pasti tidak akan melepaskanmu. Jika Anda melepaskan kami sekarang, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Mo Chengzu, yang berdiri di satu sisi, juga berkata. Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan. Lin Long tiba-tiba tersenyum aneh. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan raging flembis tiba-tiba keluar dari kegelapan dengan sebuah surat di mulutnya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi ketika mereka melihat makhluk roh yang tiba-tiba muncul dan ketika Lin Long mengambil surat yang telah mereka kirim untuk dikirimkan orang dari mulut makhluk roh. Dalam sekejap, semua harapan mereka berubah menjadi debu. 263 Ketika dia membunuh Mo Han, tentu saja, trekking Rune terbang keluar. Namun, dengan kekuatan Lin Long saat ini, dia bisa dengan mudah mengendalikan Rune dan dengan cepat menghilangkannya. Alasan Lin Long melakukan itu adalah karena dia sedikit khawatir dengan keluarga Mo. Bagaimanapun juga, guru keluarga Mo adalah seorang Marsial Lord tahap akhir. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berani menjamin bisa mengalahkannya. Selain itu, ada banyak Marsial Lord di bawahnya. Jika mereka mengelilinginya bersama-sama, dia tidak bisa menanganinya. Tentu saja, bahkan jika dia menghancurkan trekking Rune, mereka pada akhirnya akan tetap datang mencarinya. Lagi pula, banyak orang yang melihatnya menyerang Mo Han sebelumnya. Namun, periode waktu yang dia perjuangkan ini akan memungkinkan dia mendapatkan penyangga. Dengan jangka waktu ini, dia akan dapat meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Pada saat itu, bahkan jika klan Mo menimbulkan masalah baginya, dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi mereka. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa ada tempat di dekatnya yang memiliki buah bernama Buah Tanpa Bunga. Meskipun nama buahnya biasa saja, itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan seperti Azure Lotus Spirit Milk. Namun, efeknya lebih rendah daripada Azure Lotus Spirit Milk. Namun, meski efeknya jauh lebih kecil, itu masih berguna bagi Linlong saat ini. Linlong merenung. Jika dia mengonsumsi buah tersebut, selain susuruh teratai biru langit yang belum sepenuhnya terserap, kekuatannya pasti akan mampu menembus ke peringkat lima martial lord. Pada saat itu, tentu saja akan lebih mudah berurusan dengan keluargamu. Hanya ada satu buah, dan dalam ingatan Linlong, meski masih ada beberapa tahun sebelum matang, efek setelah mengkonsumsinya sudah cukup untuk dirinya saat ini. Buahnya berada di kota angin hitam, dan juga berada di bawah kendali penguasa kota, Zhao Kuo. Jadi, tidak mudah untuk mendapatkan buahnya, dan hanya ada satu. Tidak peduli apapun yang terjadi, Zhao Kuo tidak akan memberikannya padanya. Selain itu, keluarga Lin tidak memiliki hubungan apapun dengan Zhao Kuo. Jika tidak demikian, keluarga Mo tidak akan berani menyerang keluarga Lin begitu saja. Namun, bagaimanapun juga, Linlong sudah memutuskan untuk mengambil buah itu. Meskipun itu adalah perampokan terbuka, Linlong tidak merasa bersalah. Lagipula, jika bukan karena Zhao Kuo, bagaimana keluarga Lin bisa diancam oleh keluargamu. Sebelum menuju ke kota angin hitam, Linlong melepaskan roh monyet dan memerintahkannya untuk melakukan beberapa hal. Setelah mengirimkannya ke kota Cuxi, dia langsung pergi ke kota angin hitam. Dia ingin roh monyet melakukan dua hal. Yang pertama adalah memberitahu keluarganya bahwa dia aman. Yang kedua adalah menjelaskan semuanya kepada Liao Wan ketika dia tiba. Dia ingin Liao Wan berjaga di luar kota Cuxi bersama roh monyet. Setelah orang-orang klan Mo ditemukan, roh monyet akan segera memberitahunya. Linlong melakukan ini untuk berjaga-jaga. Lagi pula, dia tidak dapat menjamin bahwa orang-orang dari keluarga Mo tidak akan menyadari sesuatu yang aneh dan datang ke kota Cuxi dalam waktu singkat. Setelah itu, dia mengaktifkan sayap hijaunya dan terbang ke kota angin hitam. Tidak lama kemudian, dia tiba di kota angin hitam. Linlong tahu bahwa buah tanpa bunga berada di puncak gunung bernama Gunung Wu Hua di luar kota angin hitam. Gunung ini tidak besar, tetapi mustahil untuk mencapai puncak gunung dan mengambil buah tanpa bunga tanpa ada yang menyadarinya. Itu karena setidaknya ada 40 hingga 50 orang yang menjaga gunung, dan di puncak gunung, bahkan ada 1 atau 2 Marsial Lord. Hal yang paling kuat adalah ada formasi rahasia kecil di mana-mana di gunung. Begitu musuh menyerbu, formasi rahasia akan segera mengirimkan alarm dan memberitahu penguasa kota angin hitam, Zhao Kuo. Pada saat itu, mustahil mendapatkan buah tanpa bunga. Bagaimanapun juga, Zhao Kuo adalah seorang Marsial Lord tahap akhir. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Marsial Overlord. Jadi, mustahil untuk memaksa masuk. Satu-satunya kemungkinan adalah mengakali dia. Untuk sesaat, Linlong tidak bisa memikirkan metode yang baik, jadi dia pergi ke penginapan dan beristirahat. Setelah beristirahat semalam dan memulihkan energinya, Linlong keluar dari penginapan. Namun, dia masih belum bisa memikirkan metode yang bagus. Setelah meninggalkan penginapan, dia berjalan menuju gunung Wu Hua sambil berpikir. Saat dia sedang berpikir, sebuah kursi sedan yang melewatinya tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, seorang gadis mirip pelayan turun dari kursi sedan. Dia pergi ke toko terdekat untuk membeli kain, lalu kembali ke kursi sedan. Melihat kursi sedan, lalu melihat para penggarap semangat yang membawanya, mata Linlong berbinar saat dia memikirkan sesuatu. Segera setelah itu, ketika para penggarap membawa kursi sedan itu ke depan lagi, dia mengikuti di belakangnya. Para pembudidaya ini tidak kuat. Yang terkuat hanya berada di alam master bela diri tingkat sembilan. Adapun orang-orang yang duduk di kursi sedan, kekuatan mereka bahkan lebih ceroboh. Jadi, mustahil bagi mereka untuk menemukannya mengikuti mereka seperti ini. Orang-orang ini dengan cepat keluar dari kota angin hitam dan memasuki tempat dengan lebih sedikit orang. Melihat waktunya tepat, Linlong melepaskan raging flambis. Binatang api mengamuk dengan cepat diam-diam tiba di depan orang-orang ini dan bersembunyi di bawah batu besar. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan ledakan raungan yang tidak normal. Mendengar suara seperti itu, para pembudidaya ini buru-buru meletakkan kursi sedan dan dengan waspada melihat ke tempat di mana binatang api mengamuk sedang mengaum. Sebenarnya ada binatang buas di sini. Kalian berdua pergi dan tangani dia. Jangan biarkan hal itu mengganggu nona muda itu. Seorang kultifator yang tampak seperti pemimpin segera berkata kepada dua orang lainnya. Iya. Dia menganggup dan mengarahkan kedua orang itu untuk bergegas menuju tempat di mana binatang api mengamuk bersembunyi. Siapa yang tahu saat mereka memasuki jangkauan batu besar itu, mereka berdua langsung mengeluarkan jeritan yang membekukan darah sebelum mundur dengan panik. Mereka dengan panik berteriak, binatang buas ini sangat kuat. Semuanya, datang dan atasi bersama-sama. Ketika orang lain melihat ini, hanya dua orang yang tetap di tempatnya. Yang lainnya semua bergegas menuju ke arah binatang api mengamuk. Mereka awalnya mengira akan terjadi pertempuran sengit. Siapa sangka setelah bergegas ke sana, binatang buas itu melihat begitu banyak orang dan malah melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Melihat kedua orang sebelumnya tidak mengalami luka serius, sekelompok orang tersebut menghela nafas lega dan kembali ke tempat asalnya. Mereka tidak tahu bahwa dalam waktu singkat yang mereka lewati, Linlong diam-diam sudah membalikkan badan dan memasuki kursi sedan. Selain gadis sebelumnya, ada juga seorang gadis muda di kursi sedan. Gadis muda ini tentu saja adalah rindu muda yang dibicarakan orang-orang ini. Linlong mengenali gadis muda ini. Dia adalah putri dari penguasa kota angin hitam, Zhao Xiangrong. Dia berumur 18 tahun. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong telah datang ke kota angin hitam berkali-kali setelah menjadi kuat, jadi dia secara alami mengenali Zhao Xiangrong. Saat itu, Zhao Xiangrong jauh lebih tua darinya sekarang. Alasan mengapa Linlong memasuki kursi sedan Zhao Xiangrong bukan untuk menculiknya dan kemudian menggunakannya untuk menukarkan buah tanpa bunga dengan Zhao Kuo. Itu karena dia tahu bahwa Zhao Xiangrong mempunyai hobi, yaitu pergi ke Gunung Wu untuk mencari ahli martial lord di gunung untuk bermain catur. Di kehidupan sebelumnya, Linlong mengetahui hal ini ketika dia sedang berbicara dengan Zhao Kuo. Sejujurnya, jika dia tidak melihat Zhao Xiangrong secara tidak sengaja, dia tidak akan menyangka bahwa Zhao Xiangrong memiliki hobi seperti itu. Saat ini, Zhao Xiangrong jelas sedang pergi ke Gunung Wu Hua untuk mencari ahli martial lord. Jadi, tentu saja, Linlong berpikir untuk mengambil tumpangan gratis. Jika dia pergi sendiri, dia pasti akan dihentikan, tetapi berbeda jika dia bersembunyi di gerbong Zhao Xiangrong. Melihat Linlong tiba-tiba memasuki kursi sedan, kedua gadis itu tentu saja ingin berteriak. Namun, bagaimana Linlong bisa memberi mereka kesempatan seperti itu? Dengan kekuatannya, dia menundukkan mereka hampir pada saat mereka melihatnya, dan segera membatasi tubuh mereka. Adapun dua orang di luar kursi sedan, karena perhatian mereka tertuju pada flambis, mereka tidak tahu bahwa seseorang telah memasuki kursi sedan. Patuh, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan. Setelah serangkaian ancaman dan pengaktifan pembatasan, kedua gadis itu hanya bisa dengan patuh menganggupkan kepala. Kekuatan pemuda itu sebenarnya sangat dahsyat. Melihat Linlong diam-diam menipu begitu banyak orang di luar dan memasuki kursi sedan, Zhao Xiangrong secara alami sangat heran di dalam hatinya. Namun, yang membuatnya merasa aneh adalah meskipun dia melakukan tindakan seperti itu, dia tidak takut padanya, dia juga tidak membencinya. Sebaliknya, dia merasa diculik seperti itu cukup menyenangkan. Alasan mengapa Zhao Xiangrong memiliki pemikiran seperti itu adalah karena Linlong tidak menutupi wajahnya. Wajahnya yang tampan dan percaya diri membuat Zhao Xiangrong tidak mampu memikirkan perlawanan. Jika Linlong tahu apa yang dipikirkannya di dalam hatinya, kemungkinan besar dia tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Nona, kita baru saja bertemu dengan binatang buas ganas. Haruskah kita melanjutkan perjalanan menuju gunungmu? Pemimpin sebelumnya segera bertanya kepada Zhao Xiangrong, yang duduk di kursi sedan, setelah kembali. Ayo lanjutkan, kata Zhao Xiangrong langsung. Oke, jawab orang di luar. Rombongan segera mengangkat kembali kursi sedan tersebut dan melanjutkan perjalanan. Totalnya ada tujuh. Empat orang di antaranya membawa kursi sedan, dan karena dua orang yang terluka adalah orang yang membawa kursi sedan tersebut sebelumnya, maka dua orang lainnya diganti. Dan justru karena keduanya diganti, meski ada orang tambahan di kursi sedan, mereka tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Xiangrong berkata dengan suara rendah dari dalam kursi sedan. Melihat tidak ada sedikitpun kekhawatiran atau ketakutan di wajahnya, Linlong tentu saja merasa aneh di hatinya. Namun, dibandingkan dengan dia, dia sangat kuat, jadi dia tidak takut dengan tipu muslihatnya. Tidak banyak, aku hanya ingin pergi ke puncak gunung Wu untuk bermain, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kamu tidak akan berpikir untuk mendapatkan buah tanpa bunga, kan? Zhao Xiangrong mau tidak mau melihat ke arah Linlong dan berkata, selain buah tanpa bunga, apalagi yang sepadan dengan risikonya, kata Linlong. Pada titik ini, dia secara alami tidak khawatir Namun, yang menjaga buah tanpa bunga hari ini adalah Senior Long dan Senior Wang. Mereka berdua adalah Marsial Lord. Apa kamu yakin bisa mengalahkan mereka? Zhao Xiangrong bertanya dengan rasa ingin tahu. Linlong masih sangat muda, dia tidak mengira kekuatan Linlong bisa mengalahkan seorang Marsial Lord. Tentu saja aku tidak yakin. Jadi, inilah alasanku menculikmu, kata Linlong. Tentu saja, Linlong tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Zhao Xiangrong. Kamu ingin menculikku dengan imbalan buah tanpa bunga. Kamu salah, ayahku sangat menghargai buah tanpa bunga. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk menukarkanku? Zhao Xiangrong berkata sambil cemberut. Jika saatnya tiba, hal itu tidak akan menjadi tanggung jawabnya lagi, kata Linlong dengan wajah pura-pura galak. 264. Sebelum mencapai puncak gunung Wu Hua, mereka harus melewati tiga pos pemeriksaan. Yang pertama berada di kaki gunung, yang kedua berada di tengah gunung, dan yang ketiga jauh dari puncak. Karena kerja sama Zhao Xiangrong, mereka tidak menemui masalah apapun di dua pos pemeriksaan pertama. Ketika orang-orang yang menjaga pos pemeriksaan mendengar bahwa itu adalah orang-orang Zhao Xiangrong dan suara Zhao Xiangrong dari kursi sedan, mereka segera membiarkan mereka lewat. Mereka bahkan tidak membuka kursi sedan untuk melihatnya. Situasi seperti itu tentu saja membuat gadis pelayan di sampingnya tercengang. Dia tidak pernah mengira nonanya akan begitu kooperatif setelah diculik. Jika dia tidak tahu apa yang terjadi, dia takut nonanya hanya bercanda. Namun, karena nonanya tidak bersuara dan tidak melawan, dia hanya bisa menjadi labu yang diam di sampingnya. Tentu saja, dia tidak berani melakukan sesuatu yang luar biasa karena pembatasan yang baru saja dilakukan pihak lain. Bahkan jika dia ingin pindah, dia akan merasa tidak nyaman. Segera, mereka mencapai pos pemeriksaan ketiga. Siapa kamu? Bahkan sebelum mereka masuk, suara yang sangat mengesankan terdengar dari depan. Seniman bela diri terkemuka tidak menyangka pihak lain akan berbicara begitu tidak sopan. Dia langsung mengangkat alisnya, siapa kamu? Apakah kamu tidak punya mata? Kami adalah orang-orang Nona Zhao. Orang yang duduk di kursi sedan adalah Nona Zhao Siangrong. Nona Zhao, orang itu tercengang. Kamu adalah pemimpin baru, kan? Karena kamu baru, aku akan melepaskanmu kali ini. Seniman bela diri terkemuka itu menenangkan nadanya dan berkata, Meskipun dia adalah orangnya Zhao Siangrong, kekuatan pihak lain jelas berada di atasnya, jadi dia tidak berani untuk tidak melepaskannya. Khawatir akan terjadi kecelakaan, Zhao Siangrong buru-buru berkata, Saya Zhao Siangrong. Siapa sangka orang tersebut masih menghalangi jalan dan kemudian berkata dengan hormat, Nona Zhao, maafkan saya karena tidak mendengar suara Anda sebelumnya, jadi saya harus membuka sendiri kursi sedan untuk melihatnya. Ketika ahli bela diri terkemuka mendengar itu, dia langsung berkata dengan marah, Kamu sengaja mencari masalah. Bawahanmu jelas bisa mendengarnya. Setelah Zhao Siangrong berbicara, orang di sebelah pemimpin itu berbisik di telinganya. Jelas sekali bahwa orang yang duduk di kursi sedan itu adalah Zhao Siangrong. Kapten berkata, Saudaraku, saya tidak punya pilihan. Hari ini, Penatua Long dan Penatua Wang secara khusus menginstruksikan saya bahwa siapapun yang datang ke Gunung Wu Hua, saya harus memeriksanya dengan cermat. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan mereka lewat. Terlebih lagi, saya benar-benar tidak bisa mengenali suara Nona Zhao. Saat dia berbicara, dia masih berdiri di sana tanpa bergerak. Jelas sekali dia ingin memeriksa tempat itu dengan cermat sebelum mengizinkan mereka masuk. Siapa kamu? Beraninya kamu menghentikan kursi sedanku. Jika aku tidak memberitahu ayahku ketika aku kembali, aku akan mengusirmu dari kota angin hitam. Zhao Siangrong berkata dengan marah dari dalam kursi sedan. Dia sangat marah karena dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sejak dia masih muda. Hal terburuk yang bisa terjadi padanya adalah dia harus membuka mulut. Nona Zhao, saya minta maaf. Penatua Long dan yang lainnya telah menginstruksikan saya bahwa jika saya tidak melaksanakannya dengan serius, mereka akan mengusir saya dari kota angin hitam besok. Kata Kapten. Apakah kamu tidak akan menyerah? Zhao Siangrong berkata dengan dingin. Maaf, jawab Kapten. Zhang Yi, beri mereka pelajaran, Zhao Siangrong segera berkata. Namun, Zhang Yi, yang memimpin kelompok itu, tersenyum pahit dan berkata, Nona, mereka memiliki beberapa ahli di alam master bela diri LF9. Kami bukan tandingan mereka. Zhang Yi juga ingin memberi pelajaran pada Kapten Sombong ini. Namun, saat dia melihat kekuatan pihak lain, dia tidak berani bergerak. Begitukah? Zhao Siangrong jelas terkejut dan kemudian terdiam. Setelah sekian lama, melihat Zhao Siangrong masih tidak bergerak, Zhang Yi buru-buru bertanya. Merindukan. Pada saat ini, Zhao Siangrong berkata tanpa daya, kalau begitu. Biarkan dia memeriksanya. Nona Zhao, maafkan aku. Kata Kapten Sambil berjalan menuju kursi sedan. Dia berhenti di depan kursi sedan dan mengatakan sesuatu kepada Zhao Siangrong, yang ada di dalam, sebelum dia membuka tirai. Dia melihat ke dalam dan hanya melihat seorang gadis pelayan duduk di samping Zhao Siangrong. Meskipun Kapten belum pernah mendengar suara Zhao Siangrong, dia pernah melihat Zhao Siangrong sebelumnya. Niat awalnya adalah untuk melihat dan memastikan bahwa tidak ada yang salah sebelum melepaskannya. Dia benar-benar tidak melihat apa-apa, tetapi yang membuatnya merasa aneh adalah wajah cantik Zhao Siangrong sekarang benar-benar merah. Apalagi bajunya menggembung, seolah ada sesuatu di dalamnya. Karena musim dingin belum sepenuhnya berlalu, cuaca masih sedikit dingin, jadi Zhao Siangrong mengenakan lebih banyak pakaian. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia mengenakannya, seharusnya tidak seperti ini. Oleh karena itu, Sang Kapten tentu saja sangat curiga. Apa? Kamu mau datang dan melepas pakaianku? Melihat Kapten tidak berniat pergi setelah mencari dalam waktu lama, Zhao Siangrong memelototinya dan berkata, Saya tidak berani. Mendengar perkataan Zhao Siangrong, Sang Kapten terkejut dan keringat dingin langsung mengucur di punggungnya. Dia bisa memeriksa kursi sedan Zhao Siangrong, tetapi jika dia benar-benar difitnah oleh Zhao Siangrong, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Pada saat itu, dia tidak hanya akan diusir dari kota angin hitam, dia pasti akan dipenggal. Oleh karena itu, setelah mengucapkan dua kata tersebut, dia segera turun dari kursi sedan, berdiri di samping, dan berteriak kepada bawahannya di depannya. Biarkan mereka pergi. Melihat bahwa dia akhirnya lolos dari bahaya ini, Zhao Siangrong tidak bisa menahan nafas lega. Gadis pelayan di sampingnya memandangnya seolah dia sedang melihat orang idiot. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa dia membela orang jahat ini. Terlebih lagi, orang jahat ini jelas-jelas bersembunyi di balik pakaian nona muda itu. Itu tidak benar, orang jahat ini telah menyentuh nona muda itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang harus saya lakukan? Gadis pelayan, yang memikirkan sesuatu, mau tidak mau melebarkan matanya dan menatap nona mudanya. Kemudian dia menyadari bahwa wajah nona muda itu menjadi semakin merah. Apa yang kamu lihat? Zhao Siangrong memelototi gadis pelayan itu dan berbisik. Nona, tidak, tidak, pelayan itu buru-buru mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, Lin Long, yang bersembunyi di balik Zhao Siangrong dan mengenakan pakaian Zhao Siangrong, keluar. Tadi, untuk menghindari pemeriksaan ketua tim, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia tidak menyangka Zhao Siangrong begitu kooperatif. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menghindari pemeriksaan ketua tim. Saat itu, ia bahkan sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu langsung bergegas keluar dan bergegas ke puncak gunung untuk merebut buah tanpa bunga. Namun untungnya, segalanya akhirnya berkembang ke arah yang baik. Tentu saja, ketika Lin Long bersembunyi, dia secara alami menyentuh seluruh tubuh Zhao Siangrong. Namun, bagaimana dia bisa mengingat hal seperti itu? Baginya, itu hanya menyentuh seorang wanita. Niat Lin Long adalah langsung menuju puncak gunung setelah memasuki pos pemeriksaan ini. Siapa sangka setelah berjalan beberapa saat, Zhao Siangrong tiba-tiba berteriak kepada orang-orang di luar tanpa izinnya. Kalian semua, berhenti dan berjalanlah sepuluh kaki di depan. Kembalilah hanya jika aku memanggil kalian. Nona, apa yang kamu, Zhang Yi dan yang lainnya langsung merasa aneh. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh anak muda mereka. Sebelum Zhang Yi menyelesaikan kalimatnya, Zhao Siangrong telah memotongnya. Apa yang kamu tunggu? Zhang Yi dan yang lainnya tidak berani untuk tidak patuh. Mereka hanya bisa meletakkan sedannya dan berjalan ke depan. Tentu saja, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mereka berjalan mundur sambil berjalan. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Long juga tercengang. Zhao Siangrong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata kepada gadis kecil di sampingnya, Xiao Yi, kamu keluar juga. Pergi ke sisi lain. Nona, Xiao Yi memandang Nona mudanya dengan lemah lembut, tetapi pada akhirnya, dia berjalan keluar dengan tenang. Karena dia takut batasan yang baru saja ditetapkan Lin Long akan merenggut nyawanya, dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Tentu saja, dia juga tidak berani terlalu dekat dengan sedan itu. Lin Long benar-benar bingung saat melihat adegan ini. Namun, Xiao Yi berada dalam jangkauan kekuatan spiritualnya, jadi dia tidak khawatir sesuatu akan terjadi. Pada saat itu, Zhao Siangrong berbalik dan memandang Lin Long dengan ekspresi yang sangat serius. Siapa namamu? Lin Long tidak perlu menjawab, tapi dia masih menjawab dengan santai, Lin Feng. Lin Feng, kamu baru saja menyentuhku. Apakah kamu akan menikah denganku di masa depan? Zhao Siangrong bertanya. Apakah kamu bercanda? Lin Long terkejut. Namun, Zhao Siangrong jelas tidak terlihat sedang bercanda. Kenapa aku bercanda? Wajah Zhao Siangrong dipenuhi amarah. Lalu, dia berkata dengan nada serius, katakan padaku, maukah kamu menikah denganku? Pernahkah kamu melihat seorang pengculik menikahi seorang nona muda yang diculik? Lin Long tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya tidak peduli. Zhao Siangrong berkata dengan marah. Lin Long terdiam. Jelas sekali bahwa Zhao Siangrong telah dimanjakan oleh keluarga Zhao. Dia masih sangat keras kepala dalam keadaan seperti itu. Baiklah, aku akan menikahimu. Cepat telepon mereka kembali, kata Lin Long buru-buru. Meskipun dia mengatakan akan menikahinya, dia tidak punya niat untuk menikahinya. Lagi pula, meskipun dia ingin menikahinya, Zhao Kuo tidak akan menyetujuinya di masa depan. Namun, untuk mencapai puncak gunung secepatnya, dia hanya bisa menjawab seperti ini. Itu bagus. Wajah Zhao Siangrong langsung bersinar. Namun, dia jelas masih khawatir, jadi dia berkata lagi, tidak, kamu harus meninggalkan kenang-kenangan. Baiklah, ini adalah Leon Tin Giok yang diturunkan di keluarga ku. Aku akan memberikannya padamu. Lin Long dengan santai menyerahkan sepotong Leon Tin Giok yang dia peroleh dari Zhang Yuhan dan saudara perempuannya kepada Zhao Siangrong. Leon Tin Giok ini sudah kehilangan nilainya. Oleh karena itu, dia tidak merasa sakit hati saat memberikannya. Melihat Leon Tin Giok itu dibuat dengan pengerjaan yang luar biasa, itu jelas merupakan barang yang luar biasa. Zhao Siangrong sebenarnya mempercayai kata-kata Lin Long. Dia kemudian menyimpan Leon Tin Giok itu dengan gembira, membuat Lin Long terdiam. Astaga, apakah peson aku benar-benar hebat? Saya tidak hanya menculiknya, saya bahkan memanfaatkannya dan mendapatkan kepercayaannya. Lin Long bahkan bergumam di dalam hatinya. Setelah menyimpan Leon Tin Giok, Zhao Siangrong memanggil Zhang Yi, gadis pelayan, dan sisanya kembali. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan mendaki gunung. Ketika gadis pelayan itu kembali, dia semakin tercengang. Dia menyadari bahwa rindu mudanya berseri-seri dengan gembira. 265. Rombongan segera sampai di kaki gunung. Merasakan energi spiritual yang kuat datang dari halaman, Lin Long tahu bahwa pohon tanpa bunga ada di halaman. Rumor mengatakan bahwa pohon tanpa bunga hanya setinggi 3 meter. Sepertinya itu benar, melihat tidak ada pohon yang mengjulang tinggi di halaman, Lin Long mau tidak mau berpikir sendiri. Pada saat ini, dia berkata kepada Zhao Siangrong yang berada di sebelahnya, Nona Muda Zhao, kita akan berpisah di sini. Terima kasih atas bantuan Anda hari ini, Nona Muda Zhao. Adapun batasan yang saya berikan pada Anda berdua, itu akan hilang secara otomatis setelah beberapa jam. Itu tidak akan mempengaruhi Anda di masa depan. Apakah kamu pergi sekarang? Zhao Siangrong mengangkat kepalanya dan bertanya. Ya, Lin Long mengangguk. Bukankah kamu bilang ingin menikah denganku? Zhao Siangrong sangat tidak senang. Mendengar kata-kata Zhao Siangrong, pelayan kecil Xiaoyi langsung tercengang. Dia tidak menyangka keduanya sudah membicarakan pernikahan dalam waktu singkat dia pergi. Itu, itu masalah masa depan. Lin Long berkata dengan rasa bersalah. Tidak. Zhao Siangrong segera berkata. Lalu, dia melakukan sesuatu yang membuat Lin Long sangat tertekan. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Ah! Suara Zhao Siangrong hampir bergema di seluruh gunung. Suaranya hanya terdengar sekali karena pada saat berikutnya, batasan yang dibuat Lin Long telah diaktifkan. Dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Meski begitu, wajahnya masih menunjukkan ekspresi puas diri. Lin Long terdiam. Pada saat ini, dia hanya bisa menyesal tidak memberikan batasan yang lebih kuat. Jika lebih kuat, Zhao Siangrong bahkan tidak akan bisa berteriak. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh. Di saat yang sama, Zhang Yi dan yang lainnya yang mendengar teriakan Zhao Siangrong segera meletakkan kursi sedan. Nona, kamu baik-baik saja. Saat dia berteriak, Zhang Yi membuka tirai. Kemudian, dia tercengang karena selain Nona muda dan pelayan Xiao Yi, sebenarnya ada seorang pemuda di kursi sedan. Siapa kamu? Zhang Yi segera berteriak. Pada saat yang sama, Zhang Yi sangat gugup. Karena pihak lain bisa memasuki tandu tanpa mengeluarkan suara, itu berarti mereka lebih kuat dari mereka. Namun, ketika dia teringat bahwa Penatua Long dan Penatua Wang masih berada di puncak gunung, dia segera menghela nafas lega. Terlebih lagi, mereka berdua pasti baru saja mendengar teriakan Zhao Siangrong. Mereka seharusnya sudah bergegas keluar dari halaman di puncak gunung. Tanpa diduga, wajah Zhao Siangrong menjadi gelap dan dia berkata, Zhang Yi, omong kosong apa yang kamu teriakan? Zhao Kuoh hanya memiliki satu anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki. Itu sebabnya Zhao Siangrong mengatakan itu. Tunangan, calon orang tua. Mendengar ini, Zhang Yi semakin terkejut. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Ketika Nona muda itu keluar, dia masih sendirian. Bagaimana seorang tunangan muncul entah dari mana. Dan melihat penampilan Zhao Siangrong saat ini, dia tidak dipaksa sama sekali. Mi, Nona, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Zhao Siangrong segera berteriak lagi, cepat turun untukku. Baiklah-baiklah, Zhang Yi buru-buru meletakkan tirai dan berjalan menuruni tandu. Adapun para penggarap lain di samping mereka, mereka secara alami mendengar percakapan mereka juga, sehingga mereka semua memiliki ekspresi tercengang di wajah mereka. Saat ini, suara nyaring dan serius terdengar dari depan. Zhang Yi, apa yang terjadi? Ah, tidak, tidak ada apa-apa. Zhang Yi melihat bahwa orang yang berbicara adalah Elder Long, yang baru saja bergegas dari puncak gunung. Awalnya dia ingin mengatakan apa yang terjadi, tapi dia memikirkan bagaimana jika nona muda itu tidak menyukainya. Jadi, dia hanya bisa tergagap. Tidak ada apa-apa, nona muda Anda baru saja berteriak, dan Anda masih mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Zhang Yi, apa yang kamu lakukan? Seorang pemuda tampan di samping Elder Long segera berteriak. Ini, Zhang Yi mengetahui identitas pemuda ini, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, dia tidak tahu harus menjawab apa. Terlebih lagi, pemuda ini jelas menyukai Zhao Xiangrong. Jika dia mengatakan bahwa tunangan Zhao Xiangrong ada di tandu, pemuda ini pasti akan marah besar. Pada saat itu, meski dia tidak mati, dia pasti akan terluka. Semakin dia memandang Zhang Yi, semakin Elder Long merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan apapun dari Zhang Yi, jadi dia langsung bertanya kepada Zhao Xiangrong, yang berada di tandu, nona, apakah Anda baik-baik saja? Baiklah, saat dia berbicara, Zhao Xiangrong membuka tirai. Kemudian, Elder Long dan tiga lainnya yang baru saja bergegas tiba-tiba tercengang. Ini karena Zhao Xiangrong benar-benar memegang lengan seorang pemuda dan keluar dari tandu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Xiangrong duduk di tandu bersama seorang pria? Saat melihat pemandangan ini, pikiran pemuda tampan itu langsung meledak dengan keras. Ketika dia sadar kembali, dia segera menunjuk ke arah Lin Long dan bertanya kepada Zhao Xiangrong, Xiangrong. Siapa? Siapa ini? Setelah bertahun-tahun, dia sudah menganggap dirinya sebagai calon suami Zhao Xiangrong. Terlebih lagi, dia sudah merencanakan untuk melamar keluarga Zhao dalam beberapa hari. Berdasarkan kecintaan Zhao kuopadanya dan kekuatan keluarga Li, keluarga Zhao pasti tidak akan menolaknya. Adapun perasaannya terhadap Zhao Xiangrong, semua orang di keluarga Zhao sudah tahu. Siapa sangka akan ada seorang pria yang memegang lengan Zhao Xiangrong, dan mereka terlihat begitu mesra. Itu bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting, seorang pria dan seorang wanita tinggal sendirian di tempat yang sama. Di ruang sempit tandu, Zhao Xiangrong mungkin sudah disentuh berkali-kali oleh pria itu. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin marah Tuan Muda keluarga Li. Bahkan, tubuhnya mulai sedikit gemetar. Penatua Long tentu saja terkejut. Namun, karena Tuan Muda dari keluarga Li sudah bertanya, dia tentu saja tidak akan melakukan hal yang tidak perlu. Sebaliknya, dia melihat ke arah Zhao Xiangrong. Kakak Li Ying, ini tunanganku, Lin Feng, kata Zhao Xiangrong kepada Li Ying dan Penatua Long sambil tersenyum. Xiangrong, sejak kapan kamu punya tunangan? Li Ying langsung berteriak kaget. Dia secara naluriah merasa bahwa itu bohong, tetapi menilai dari perilaku Zhao Xiangrong, sepertinya dia tidak sedang berpura-pura. Mengapa dia begitu dekat dengan pihak lain saat dia berakting? Kakak Li Ying, kamu tidak percaya padaku? Zhao Xiangrong bertanya. Tentu saja, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Li Ying segera menjawab dengan keras sambil menatap tajam ke arah Lin Long. Tanpa konfirmasi Zhao Kuo, bagaimana dia bisa setuju untuk menjadi tunangan Zhao Xiangrong, yang tiba-tiba muncul entah dari mana? Kalau begitu, aku akan membiarkan kakak Li Ying mempercayaiku. Saat dia berbicara, Zhao Xiangrong tiba-tiba berjinjit dan mencium bibir Lin Long. Lin Long benar-benar terdiam, namun, karena keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa mengikuti ritme pihak lain. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia bukan tunangannya, bukan. Jika dia melakukannya, dia akan segera dikelilingi oleh Elder Long dan yang lainnya. Melihat mereka berdua berciuman di depan umum tanpa menahan diri, dengan Zhao Xiangrong yang mengambil inisiatif, orang-orang di sekitarnya semakin terperangah. Bahkan jika Zhao Kuo tidak menyetujuinya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah fakta bahwa Zhao Xiangrong telah mencium seseorang di depan umum. Zhao Xiangrong sudah melepaskan kesuciannya. Bahkan jika Li Ying menikahinya di masa depan, dia mungkin akan kehilangan banyak muka. Lagi pula, jika memang demikian, bukankah ia akan dikritik di belakang karena menikahi wanita yang tidak berintegritas, tidak memiliki rasa kesopanan, dan tidak memiliki rasa malu. Namun, karena dia sudah mengatakan bahwa dia adalah tunangannya, mengapa dia baru saja berteriak? Mungkinkah dia melakukannya di depan Xiao Yi? Orang-orang di sekitarnya segera mulai membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Di saat yang sama, Li Ying juga memikirkan hal yang sama. Setelah menggabungkan semua ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan saat itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah memasang ekspresi gelap. Ahem, nona muda, bolehkah saya tahu siapa pemuda ini? Pada saat itu, Elder Long, yang berdiri di samping, memecah suasana canggung. Tentang itu, mari kita bicarakan secara perlahan ketika kita mencapai puncak gunung, kata Zhao Xiangrong sambil tersenyum. Sangat baik, Penatua Long mengangguk. Dengan itu, rombongan orang menuju puncak gunung. Selain Elder Long, Elder Wang juga hadir di halaman di puncak gunung. Jika bukan karena dia harus menjaga buah tanpa bunga di puncak gunung, Penatua Wang pasti akan bergegas keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Penatua Wang tentu saja terkejut melihat Zhao Xiangrong tiba-tiba memperkenalkan tunangannya. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan Zhao Xiangrong tumbuh dewasa, jadi pada dasarnya dia adalah orang pertama yang mengetahui tentang apapun yang terjadi padanya. Oleh karena itu, dia tentu saja terkejut. Terlebih lagi, dia langsung tahu bahwa tunangannya, Lin Long, belum menerima persetujuan Zhao Kuo sama sekali. Namun, kedua tetua tahu bahwa mereka tidak bisa terburu-buru, jadi mereka mengundang Lin Long, Zhao Xiangrong, dan Li Ying untuk duduk dan minum teh. Baru pada saat itulah mereka perlahan-lahan mencoba mendapatkan informasi dari Lin Long. Bolehkah saya tahu dari kota mana dan dari keluarga mana adik Lin berasal? Penatua Wang bertanya. Lin Long memiliki temperamen yang unik, sehingga mereka bisa tahu sekilas bahwa dia bukan orang biasa. Keluarga Lin dari kota ganyu di kota Loyan, kata Lin Long sambil tersenyum. Dia sengaja memilih sebuah keluarga kecil dari kota terdekat. Dengan begitu, orang-orang ini tidak akan bisa menemukan kekurangan apapun dalam ceritanya. Mendengar Lin Long berasal dari keluarga kecil, Li Ying langsung mengejeknya. Jadi, Anda berasal dari kota Loyan. Namun, saya sering pergi ke kota Loyan, tetapi saya belum pernah mendengar tentang kota ganyu manapun. Keluarga Lin kami hanyalah sebuah keluarga kecil. Bagaimana kami bisa dibandingkan dengan keluarga besar seperti Tuan Mudali? Lin Long berkata tanpa peduli. Melihat Lin Long berkulit tebal sehingga dia tidak mengambil hati ejekan seperti itu, Li Ying segera berkata dengan marah, kamu hanya keluarga kecil. Mengapa kamu tidak melihat statusmu sendiri? Kamu benar-benar berani melakukannya menyentuh Putri Penguasa kota-kota angin hitam. Apakah kamu sudah makan empedu macan tutul? Elder Long dan Elder Wang bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar omelan Li Ying dan terus meminum teh mereka. Melihat Lin Long berasal dari keluarga kecil, mereka tentu saja tidak akan membantunya. Jika Lin Long berasal dari keluarga besar, mungkin mereka akan membela dia. Selain itu, itu juga karena dantian rekod milik Lin Long telah menyembunyikan aura kuatnya. Jika mereka tahu bahwa Lin Long adalah seorang Marsial Lord, bagaimana mungkin mereka berani membiarkan Li Ying berbicara sedemikian rupa. Karena Li Ying sudah mengucapkan kata-kata itu, itu berarti dia sudah memutuskan untuk memberi pelajaran pada Lin Long dengan kejam. 266 Siang Rong, kamu melebih-lebihkan. Saya hanya mengingatkan saudara Lin. Melihat Zhao Siang Rong begitu protektif terhadap Lin Long, Li Ying tentu saja tidak berani menyebutkan hal seperti itu lagi. Zhao Siang Rong mendengus dingin dan memeluk lengan Lin Long lebih erat lagi. Li Ying mengerti bahwa Zhao Siang Rong sedang mengadakan pertunjukan untuknya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia hanya bisa mengutuk Lin Long di dalam hatinya dan memikirkan cara untuk memberinya pelajaran. Adapun Penatua Long dan Penatua Wang, mereka awalnya ingin memberi nasihat kepada Zhao Siang Rong. Namun, setelah melihat situasinya, mereka hanya bisa menyembunyikan pikiran mereka dan memikirkan waktu yang tepat untuk melakukannya. Meskipun beberapa dari mereka tampak sopan di permukaan, mereka memiliki motif tersembunyi di dalam hati mereka. Meskipun Zhao Siang Rong telah menyebabkan kejadian seperti itu, Lin Long memikirkan cara lain. Karena itu, dia tidak khawatir tidak akan bisa mendapatkan buah tanpa bunga. Sambil minum teh, dia bisa dengan jelas merasakan kis spiritual yang padat di luar ruangan. Dia memperkirakan buah tanpa bunga berada tepat di luar ruangan di halaman. Setelah beberapa saat, ketika waktunya sudah tiba, Lin Long menyarankan untuk keluar untuk buang air. Karena Lin Long tampaknya tidak terlalu kuat, Penatua Long dan Penatua Wang tidak khawatir dia akan menimbulkan masalah. Jadi, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Adapun Lin Long, dia memanfaatkan waktu ini untuk melepaskan Flambis. Meskipun dia bisa langsung menyerang kedua tetua dan Li Ying dan merebut buah tanpa bunga, itu lebih berbahaya. Dia tidak berani menjamin bahwa dia akan mampu mengalahkan mereka sebelum Zhao Kuo tiba. Jadi, Lin Long memilih metode lain. Metodenya sangat sederhana. Sama seperti ketika dia memasuki tandu Zhao Xiangrong, dia menggunakan metode pengalihan. Ketika dia kembali ke kamar untuk minum teh bersama Zhao Xiangrong dan yang lainnya, Flambis sudah memulai pembantaian di luar. Selain dua tetua, ada lebih dari selusin seniman bela diri di alam master bela diri tingkat delapan ke atas. Namun, orang-orang ini tersebar di mana-mana. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Flambis? Dengan demikian, Flambis tidak terhalang sama sekali. Serangkaian teriakan terdengar dari luar. Tak lama kemudian, seseorang dengan wajah penuh darah bergegas menuju kamar mereka. Sebelum dia bisa masuk, dia sudah jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Ada musuh kuat di luar. Menyerang, setelah mengucapkan beberapa kata itu, dia langsung pingsan. Penatua Wang dan Penatua Long saling memandang. Secara alami, mereka dapat mengetahui bahwa orang yang mampu membunuh begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu pastinya adalah seorang ahli di tahap akhir alam martial lord. Penatua Wang, saya akan keluar dan melihat. Anda tetap di sini dan menonton. Setelah mengatakan itu, Elder Long segera bergegas keluar. Baiklah, ketika Penatua Wang menganggup, sosok Penatua Long telah menghilang. Tidak kusangka seseorang berani menyerang gunung Wu Hua. Mereka terlalu berani. Tetua Long, aku akan keluar dan membantu Tetua Long, kata Li Ying dengan wajah penuh amarah. Dia adalah seorang ahli di puncak alam Master Bella Diri tingkat ke-9, dan dia juga memiliki pedang penyegel jimat, api roh, dan harta karun lainnya padanya. Dia, yang merasa bisa melindungi dirinya dari serangan martial lord, tentu saja ingin pamer di depan Zhao Xiangrong. Baiklah, Tuan Mudali, alangkah baiknya jika Anda keluar dan membantu. Penatua Wang menganggup. Dia tahu kekuatan Li Ying, aman membiarkannya keluar. Tentu saja, itu juga karena sepertinya hanya ada satu orang di luar. Kalau tidak, Li Ying hanya akan membuang nyawanya. Namun, sebagai menantu keluarga Zhao, Lin Feng, sepertinya tidak pantas bagimu untuk tidak keluar, kan? Setelah berdiri, Li Ying dengan sengaja mengatakan itu. Menurutnya, Lin Long pasti tidak berani keluar. Jika itu terjadi, Zhao Xiangrong pasti akan merasa dirugikan. Jika Lin Long keluar, itu akan menjadi apa yang dia inginkan. Menurutnya, dengan kekuatan Lin Long, keluar sama saja dengan membuang nyawanya. Tentu saja, pada saat itu, dia tidak keberatan membantu Lin Long membuang nyawanya. Lin Long tersenyum ringan, berdiri, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena Tuan Mudali mengundangku dengan begitu hangat, bagaimana mungkin aku tidak keluar. Itu bagus. Jejak senyuman sinis muncul di wajah Li Ying, lalu dia berjalan keluar dengan langkah besar. Adapun Lin Long, dia secara alami mengikuti di belakangnya. Melihat itu, Zhao Xiangrong buru-buru berkata, aku akan pergi juga. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa jika dia melepaskannya, tunangannya, Lin Long, akan terbang begitu saja. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia hanya akan menimbulkan masalah jika dia keluar, dia tetap mengatakan itu. Dia tidak hanya mengatakan itu, tapi dia juga berdiri saat dia berbicara. Bagaimanapun, dia adalah nyonya muda keluarga Zhao. Jika sesuatu terjadi padanya, Penatua Wang pasti tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Oleh karena itu, ketika dia melihatnya berdiri, Penatua Wang buru-buru menghalangi di depannya dan berkata, nyonya muda, ini bukan permainan anak-anak. Tidak, aku harus keluar, kata Zhao Xiangrong dengan tegas. Karena tidak ada pilihan lain, Penatua Wang hanya bisa menghela nafas dan meminta maaf karena telah menyinggung perasaannya. Kemudian, dia langsung memukul bagian belakang kepala Zhao Xiangrong dengan telapak tangannya, membuatnya pingsan. Pada saat penundaan ini, tangisan menyedihkan Li Ying tiba-tiba datang dari luar. Berpikir bahwa musuh telah membunuh jalan keluarnya, Penatua Wang terkejut dan segera bergegas keluar. Setelah berlari keluar dari pintu, dia melihat bahwa pintu itu benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun di sekitar. Bingung, dia mengitari area tersebut, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia kembali ke kamar. Setelah itu, dia membuka pintu belakang kamar dengan cemas. Ketika dia melihat ke belakang, ekspresinya langsung berubah. Buah tanpa bunga di pohon Jelas sekali bahwa dia telah tertipu oleh tipuan musuh yang memancing harimau itu menjauh dari gunung. Meskipun dia terkejut, dia juga sangat bingung. Pohon tanpa bunga dilindungi oleh susunan rahasia, jadi bagaimana musuh bisa memetik buah tanpa bunga tanpa ada yang menyadarinya. Dia tidak tahu bahwa dengan pencapaian Linlong dalam bidang rune, susunan rahasia sekecil itu tidak akan menimbulkan masalah baginya. Saat dia sedang minum teh di kamar, Linlong telah menggunakan akal ilahi yang kuat untuk memahami struktur susunan rahasia. Setelah meninggalkan ruangan, dia segera melumpuhkan Li Ying dan mengaktifkan sayap hijaunya untuk terbang menuju lokasi buah tanpa bunga. Setelah itu, dia menghancurkan susunan rahasia dalam waktu yang sangat singkat. Adapun Li Ying, dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk menahan serangan diam-diamnya. Sejujurnya, dia harus berterima kasih kepada Li Ying. Jika bukan karena Li Ying, yang memancing Penatu Awang keluar, dia tidak akan mampu menghancurkan susunan rahasia dan mendapatkan buah tanpa bunga dengan mudah. Setelah keheranannya, Penatu Awang segera mencari-cari kemungkinan Namun, bagaimana dia bisa melihat seseorang? Mungkinkah musuhnya adalah seorang ahli di atas alam Marsial Lord tahap akhir? Mungkinkah dia sudah terbang jauh dari gunung Wu Hua? Memikirkan sesuatu, kulit Penatu Awang menjadi sangat tidak sedap dipandang. Saat dia memikirkan hal itu, dia buru-buru bergegas keluar untuk mencari Elder Long. Pada saat itu, Elder Long juga bergegas kembali dari luar. Elder Long, buah tanpa bunga telah diambil oleh seorang ahlinya, Elder Long segera berteriak ketika dia melihat Elder Long. Apa? Elder Long langsung tercengang. Penatu Awang segera menceritakan apa yang baru saja terjadi, lalu bertanya, Elder Long, apakah Anda melihat musuh di luar? Penatu Awang menggelengkan kepalanya. Aku berputar-putar di luar, tapi selain bawahanku, aku tidak melihat sedikit pun jejak musuh. Mungkinkah musuhnya sendirian? Penatu Awang segera berkata dengan kaget. Jika itu masalahnya, kekuatan musuh benar-benar terlalu menakutkan, kata Elder Long dengan ekspresi muram. Ah, bagaimanapun juga, buah tanpa bunga telah hilang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi penguasa kota, kata Penatu Awang sambil menghela nafas. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit. Melihat sosok di dekatnya, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Tuan kota. Orang yang datang tentu saja adalah penguasa kota-kota angin hitam, Zhao Kuo. Ketika Raging Flambis menyerang orang-orang di luar, dia telah menerima alarm dari formasi rahasia, jadi dia segera bergegas dari Black Queen City. Zhao Kuo tinggi dan tegap, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bermartabat. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya dengan ekspresi gelap saat dia berjalan mendekat. Tak perlu dikatakan lagi, sesuatu yang besar telah terjadi di Gunung Uhua. Saat ini, yang penting hanyalah melihat seberapa besarnya. Tuan kota. Buah tanpa bunga telah dicuri, kata Penatu Awang dengan cepat. Apa? Zhao Kuo menjadi sangat marah setelah mendengarnya. Siapa yang mencurinya? Buah tanpa bunga telah dipelihara begitu lama, dan banyak sekali bahan berharga yang telah digunakan, semuanya demi kematangannya. Siapa sangka tanaman itu akan dicuri bahkan sebelum matang? Aku tidak tahu. Penatu Awang dan Penatu Awang keduanya menggelengkan kepala. Melihat keduanya seperti ini, Zhao Kuo segera mengaktifkan sayapnya dan terbang ke langit untuk mencari, berharap menemukan siluet pihak lain. Setelah beberapa lama, dia turun dari langit tanpa daya. Segera setelah itu, Penatu Awang dan Penatu Awang buru-buru menceritakan semuanya secara mendetail, termasuk Lin Long, calon menantu keluarga Zhao yang muncul entah dari mana. Setelah mendengarkan keduanya dan perlahan memikirkannya, bagaimana mungkin Zhao Kuo tidak mengetahui bahwa masalahnya ada pada Menantu, ini. Tentu saja, hilangnya Li Ying juga mungkin saja terjadi, tetapi tersangka terbesarnya tetaplah Menantu Laki-Laki. Meskipun kedua tetua mengatakan bahwa Menantu Laki-Laki ini tampaknya tidak terlalu kuat, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak bekerja dengan orang lain. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang? Karena masalah ini sangat mendesak, dia tidak punya waktu untuk memarahi putrinya. Sebaliknya, dia segera memimpin yang lain untuk mencari di seluruh kota angin hitam. Saat kelompok itu mencari Lin Long dan Li Ying, Lin Long telah membawa Li Ying ke hutan terpencil yang jauh dari kota angin hitam. Dalam perjalanan, selain khawatir, Li Ying juga memasang wajah penuh keheranan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti dari mana Lin Feng mendapatkan pesawat rahasia seperti itu. Selain itu, kekuatan Lin Long juga mengejutkannya. Dia jelas lebih mudah darinya, tapi kekuatannya telah mencapai ranah Martial Lord. 267 Setelah menemukan gua yang sunyi dan terpencil, Lin Long melemparkan Li Ying ke samping dan mengeluarkan buah tanpa bunga untuk dimakan. Tentu saja, semakin awal dia memakan buah tanpa bunga, semakin awal dia bisa mengolahnya. Kalau tidak, akan merepotkan jika kepala keluarga-keluarga mau datang lebih awal. Lin Long tidak menjatuhkan Li Ying. Dengan demikian, Li Ying, yang berada di bawah kendali Lin Long dan tidak dapat bergerak, secara alami dapat melihat proses Lin Long melahap buah tanpa bunga. Melihat pemandangan ini, Li Ying mau tidak mau menelan seteguk air liur. Hatinya sangat iri. Dia tahu apa itu buah tanpa bunga di mulut Lin Long. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang semua orang di kota angin hitam ingin makan. Tentu saja, Li Ying tidak terkecuali. Namun, bahkan Li Ying, yang menganggap dirinya sebagai calon menantu Zhao Kuo, hanya berani memikirkannya di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bisa memakan buah tanpa bunga. Sekarang, melihat Lin Long sering meraih dirinya di depannya, dia tentu saja sangat iri. Pada saat ini, Li Ying memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Long dengan bingung. Mengapa kamu menculik tuan muda ini? Dia tahu jika Lin Long benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti sudah membunuhnya dan melemparkannya ke sudut. Pasti ada motif tersembunyi baginya untuk bertahan sampai sekarang. Namun, dia benar-benar tidak tahu apa yang dimiliki keluarga Li yang bisa menggodanya, karena dia berani merebut buah tanpa bunga. Tidak banyak, aku hanya ingin kamu ikut menanggung kesalahanku, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Salahkan saja, apa maksudmu? Li Ying tentu saja tidak bisa mengerti. Lin Long tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba memuntahkan benih buah tanpa bunga ke dalam mulutnya. Setelah dicuci dengan air, ia langsung menghancurkannya hingga menjadi bubuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Ying merasa ada yang tidak beres. Begitu dia selesai berbicara, Lin Long langsung memukul dagunya dengan telapak tangannya, menyebabkan dia tanpa sadar membuka mulutnya. Bedak di tangan Lin Long segera dimasukkan ke tenggorokannya. Kemudian, dia menuangkan air ke tenggorokannya dan bubuk itu masuk ke perut Li Ying. Li Ying segera merasakan seolah-olah ada bola api yang membakar perutnya. Kamu cukup beruntung. Benih buah tanpa bunga juga mengandung sejumlah energi. Ini bisa sedikit meningkatkan kekuatanmu, kata Lin Long dengan acuh-ta'acuh. Maukah kamu memperlakukanku dengan baik? Li Ying tidak berpikir demikian. Itu hanya satu sisi saja. Sisi lainnya adalah biji buah tanpa bunga mengandung beberapa kotoran. Jika Anda tidak dapat menemukan sesuatu untuk mendetoksifikasi racun dalam waktu satu tahun, energi dalam di tubuh Anda perlahan akan menghilang. Pada akhirnya, kamu akan menjadi orang biasa yang tidak berguna. Lin Long mengungkapkan senyuman aneh. Kamu, Li Ying segera menatap Lin Long. Dia sudah tahu bahwa Lin Long sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun, keluarga Li bukanlah keluarga biasa, dan mereka mengenal banyak alkemis yang kuat. Jika buah tanpa bunga benar-benar beracun, para alkemis itu pasti bisa menyembuhkannya. N, aku juga ingin memberitahumu bahwa di beberapa kota di sekitar kota angin hitam, aku khawatir tidak ada alkemis yang bisa menyembuhkan racun dari benih buah tanpa bunga. Lin Long menambahkan. Kata-kata Lin Long membuat Li Ying semakin marah. Baiklah, ada satu hal lagi. Saya menyarankan Anda untuk tidak membiarkan Zhao Kuo melihat Anda. Jika tidak, dia pasti akan tahu bahwa Anda telah mengonsumsi buah tanpa bunga. Tentu saja, dia tidak cukup kuat untuk melihat bahwa Anda sedang makan. Sudah mengonsumsi buah dari buah tanpa bunga. N, tentu saja kamu bisa membayangkan akibatnya jika itu terjadi. Mendengar ini, Li Ying sangat marah hingga darah di tubuhnya bergejolak. Sepertinya dia akan dipermainkan sampai mati oleh Lin Feng. Kamu sangat kejam. Dia menatap Lin Long dengan kebencian yang tak tertandingi. Saat ini, dia bahkan mulai menyesal pergi ke Gunung Wu hari ini untuk menunggu Zhao Siang Rong. Mengapa dia memperlakukan Lin Feng sedemikian rupa setelah Zhao Siang Rong muncul? Kalau tidak, dia tidak akan berakhir seperti ini. Lin Long tidak bisa diganggu olehnya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, orang yang akan dipermainkan sampai mati hari ini adalah dia. Beginilah keadaan dunia saat ini. Kekuatan adalah segalanya. Baiklah, saya akan menyebarkan metode kultivasi saya untuk menyerap energi buah tanpa bunga. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saat dia berbicara, Lin Long langsung menghilangkan batasan pada tubuh Li Ying. Dia tahu bahwa meskipun dia tetap berada di sisi Lin Long, Lin Long tidak akan memberitahunya cara mendapatkan penawarnya. Jadi, setelah mengutuk Lin Long beberapa kali di dalam hatinya, Li Ying hanya bisa pergi tanpa daya. Adapun Lin Long, dia terus mengedarkan catatan dan tiannya di dalam gua. Meskipun hutan pegunungan tidak terlalu jauh dari kota angin hitam, hanya ada sedikit orang di sana. Mustahil bagi Zhao Kuo untuk menemukan Li Ying di sana secepat itu. Oleh karena itu, Lin Long tidak khawatir Zhao Kuo akan mengikuti petunjuk dan menemukan gua tersebut. Tentu saja, yang paling penting adalah Li Ying tidak mengambil inisiatif untuk menemukan Zhao Kuo. Itu sebabnya dia tidak meninggalkan tempat itu dan mencari tempat lain untuk bercocok tanam. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua jangkung dengan wajah bermartabat memimpin tiga raja bela diri tingkat menengah ke kota Cuxi. Setelah lelaki tua itu memasuki kota Cuxi dan berjalan berkeliling, dia langsung menuju keluarga Lin di kota Cuxi. Kemudian, beberapa berita dengan cepat menyebar ke seluruh kota Cuxi. Keluarga Lin sudah hancur. Orang tua itu adalah kepala klan keluarga Mo, Mo Tianying. Dia pasti datang untuk membalaskan dendam putranya. Dilihat dari penampilannya, itu bukan hanya karena masalah Lin Long yang memukuli Mo Han. Itu karena Mo Han sepertinya telah menghilang. Karena Mo Han telah menghilang dan dia tidak dapat menemukan Mo Han, dia pasti telah menemukan keluarga Lin yang bermusuhan dengan Mo Han. Bahkan jika keluarga Lin tidak ada hubungannya dengan hilangnya Mo Han, mereka juga tidak akan menjalaninya dengan mudah. Dilihat dari kemunculan Mo Tianying barusan, dia pasti tidak akan membiarkan masalahnya sampai dia melihat darah. Mo Tianying, yang memimpin bawahannya dan berkendara menuju keluarga Lin di kota Cusi, merasa sangat cemas. Putranya benar-benar menghilang. Awalnya, tidak menjadi masalah jika tidak ada kabar tentang Mo Han dan yang lainnya selama beberapa hari. Namun, beberapa hari yang lalu, Mo Tianying, yang berada di halaman keluarga Mo, merasakan sedikit kegelisahan. Intuisinya memberitahunya bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Mo Han. Dia selalu percaya pada intuisinya karena bertahun-tahun yang lalu, ketika putranya yang lain meninggal, dia memiliki intuisi yang sama. Dia merasa bahwa intuisi ini terkait dengan garis keturunan yang mengalir melalui orang-orang keluargamu. Justru karena inilah dia membawa beberapa Marsial Lord terkuat keluarga Mo ke kota Cusi. Memang benar, setelah tiba di kota Cusi, segala macam tanda memberitahunya bahwa putranya benar-benar menghilang. Sebelum Mo Han menghilang, dia mengalami konflik dengan keluarga Lin di kota Cusi dan terluka parah di tempat. Tentu saja, dia langsung pergi ke keluarga Lin untuk menimbulkan masalah. Kuharap aku bisa menemukan jejak putraku di keluarga Lin jika tidak, Mo Tianying mendengus dingin di dalam hatinya. Dia memiliki kekuatan Marsial Lord tahap akhir, dan dia juga memiliki api spiritual dan pedang jimat yang kuat. Tak hanya itu, ia bahkan punya kartu truf. Jadi, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Cusi Zen dan para Marsial Lord lainnya. Selain itu, ketiga Marsial Lord yang dibawanya semuanya memiliki kekuatan Marsial Lord tingkat menengah. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa menghancurkan seluruh kota Cusi. Bahkan sebelum seekor kuda berlari ke gerbang keluarga Lin, ia jatuh ke tanah. Yang jelas, pemilik kuda tersebut menggunakan segala cara untuk merangsang potensi kudanya hingga menyebabkannya mati karena kelelahan. Meski kudanya terjatuh ke tanah, namun penunggang kuda itu sama sekali tidak memperdulikan kuda kesayangannya. Dia bangkit dari tanah, lalu bergegas menuju gerbang keluarga Lin. Saat dia bergegas masuk, dia berteriak. Tidak bagus, tidak bagus. Marsial Lord tahap akhir telah menimbulkan masalah bagi keluarga Lin kita. Suara seperti itu segera memanggil anggota keluarga Lin yang berada di rumah mereka. Tentu saja, itu termasuk Lin Kingshan, Su Ran Ran, Su King Ching, dan yang lainnya. Bicaralah pelan-pelan, apa yang sebenarnya terjadi, Lin Kingshan berkata dengan suara yang dalam setelah tiba di depan orang itu. Sepertinya, kepala keluarga Mo telah membawa tiga orang ke arah keluarga Lin kita. Orang yang melapor berkata dengan terengah-engah. Apa? Mendengar bahwa kepala keluarga Mo secara pribadi telah membawa orang kemari, wajah anggota keluarga Lin berubah drastis. Kepala keluarga Mo, Mo Tianying. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh keluarga Lin. Kapan mereka datang? Lin Kingshan mengerutkan alisnya dan bertanya. Mereka tepat di belakangku. Aku familiar dengan jalannya, jadi aku sedikit lebih cepat dari mereka. Kurasa mereka akan sampai di sini sebentar lagi. Kata orang yang melapor. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Mendengar itu, anggota keluarga Lin langsung panik. Ran Ran, King Ching, segera bawa wanita dan anak-anak ke tempat perlindungan di belakang gunung. Jika kamu tidak mendengar kabar baik, jangan keluar. Lin Kingshan segera memalingkan wajahnya ke arah Su King Ching dan Su Ran Ran dan berkata. Dia samar-samar merasa bahwa keluarga Lin akan menghadapi bencana besar. Ayah? Lalu? Lalu bagaimana dengan suami? Su King Ching berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Meskipun mereka menerima pesan dari roh monyet beberapa hari yang lalu, mereka belum melihat Lin Long. Sekarang keluarga Mo telah datang, mereka tentu saja khawatir apakah Lin Long telah terbunuh atau tidak. Jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Ambil dan sembunyikan dengan baik. Hanya dengan begitu garis keturunan keluarga Lin dapat dipertahankan. Lin Kingshan berkata dengan keseriusan yang tiada taraf. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba masuk dari gerbang. Berpikir bahwa itu adalah keluarga Mo, semua anggota keluarga Lin terkejut. Ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka menghela nafas lega. Karena orang ini adalah Liao Wan, yang datang ke kota Cusi beberapa hari yang lalu dan mengatakan bahwa dia adalah bawahan Lin Long. Liao Senior, bagaimana situasinya? Melihat Liao Wan, Su Ran Ran, Su Qing Qing, dan yang lainnya bergegas mendekat. Maafkan aku, keluarga Mo sebenarnya mengambil jalan memutar yang besar dan tidak melewati jalan utama. Itu sebabnya aku baru mengetahui bahwa mereka memasuki kota Cusi belum lama ini. Tapi jangan khawatir, aku sudah menggunakan sebuah tanda untuk memberitahu Tuan Muda Lin Long. Dia akan segera datang, kata Liao Wan. Tempat yang dilewati Motianying dan yang lainnya kebetulan adalah area yang dipimpin oleh Liao Wan. Jika itu adalah wilayah roh monyet, tidak akan terjadi. Lagi pula, dalam hal kepanduan, bahkan sepuluh Liao Wan tidak bisa dibandingkan dengan satu monyet roh. Senior Liao, apakah Lin Long baik-baik saja? Mendengar ini, sedikit kegembiraan segera muncul di wajah Su Qing Qing. Liao Wan, sebaliknya, terkejut. Sejujurnya, dia tidak melihat Lin Long dalam beberapa hari terakhir. Dia hanya mengirim tanda untuk memberitahu Lin Long, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Long dalam beberapa hari terakhir. Hal lainnya adalah ketika dia mengirim Rune, Motianying dan yang lainnya sudah berada di dekat keluarga Lin, tetapi dia tidak tahu di mana Lin Long berada. Bahkan jika Lin Long masih hidup, apakah dia bisa bergegas ke keluarga Lin dalam waktu singkat atau tidak adalah sebuah masalah. Terakhir, bahkan jika Lin Long datang, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Motianying, yang merupakan Marsial Lord tahap akhir. Liao Wan mengetahui kekuatan Marsial Lord tahap akhir. Melihat reaksi Liao Wan, anggota keluarga Lin langsung terdiam lagi. 268. Saat Suranran dan Su King Ching pergi bersama para wanita dan anak-anak, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari luar gerbang keluarga Lin. Bahkan sebelum suara itu mendekat, seorang lelaki tua yang tinggi, perkasa, dan bermartabat telah bergegas ke gerbang keluarga Lin. Siapa Lin Long? Cepat keluar, kalau tidak aku akan segera memandikan keluarga Linmu dengan darah. Melihat para seniman bela diri di depannya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, lelaki tua itu meraung. Meskipun dia tidak menyebutkan namanya, dari aura di tubuhnya, bagaimana mungkin keluarga Lin tidak melihat bahwa dia adalah pemimpin keluarga Mo, Mo Tianying. Bolehkah aku bertanya siapa kamu, dan ada urusan apa kamu dengan Lin Long? Meskipun lawannya sangat kuat, Lin Kingshan masih berbicara dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Hahaha, mendengar kata-kata itu, Mo Tianying tidak bisa menahan tawal liar. Lalu, ekspresinya berubah. Aku khawatir kamu tahu siapa aku. Namun, karena kamu ingin aku mengatakannya sekali, aku bisa memberitahumu. Aku adalah pemimpin keluarga Mo, Mo Tianying. Mo Han adalah putraku. Jadi itu adalah ketua keluarga Mo, permintaan maafku. Aku adalah ketua keluarga Lin, Lin Kingshan. Lin Kingshan menangkupkan tangannya dan berkata, Kurang omong kosong, cepat serahkan Lin Long. Mo Tianying sama sekali tidak menatap Lin Kingshan, jadi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan sopan. Bolehkah aku bertanya ada urusan apa kamu dengan Lin Long? Lin Kingshan mengulangi. Bisnis apa? Mo Tianying tertawa dingin. Putraku telah menghilang, dan orang-orang yang mengikutinya juga telah menghilang. Aku curiga itu ada hubungannya dengan Lin Long. Tidak, itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Lin Mu. Jadi, jika kamu tidak menyerahkan Lin Long, jika kamu tidak mengizinkanku melihat putraku, Mo Han, hari ini, aku akan memandikan keluarga Lin Mu dengan darah. Benar, cepat serahkan Lin Long. Patriar kami adalah Raja Bella Diri Akhir, dan kami bertiga berada di atas alam Raja Bella Diri Tengah. Jika kamu tidak melakukan apa yang kami katakan, kamu tahu konsekuensinya. Tiga Marsial Lord dari keluarga Mo yang baru saja menyerbu masuk juga berteriak keras. Aura kuat di tubuh mereka membuat anggota keluarga Lin merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Aku sangat menyesal, Lin Long tidak ada di keluarga Lin saat ini. Kami juga tidak tahu di mana Mo Han dan yang lainnya berada. Selain itu, aku dapat menjamin bahwa hilangnya Mo Han dan yang lainnya tidak ada hubungannya. Dengan keluarga Lin, Lin Kingshan berkata dengan wajah serius. Maksudmu kamu menolak menyerahkan Lin Long? Baiklah, kalau begitu aku, Mo Tianying, tidak punya pilihan selain memandikan klan Linmu dengan darah. Mo Tianying tertawa dingin. Setelah mengatakan itu, dia melihat ketiga orang di sampingnya dan berteriak dengan marah serang. Dengan itu, dia menyerang Lin Kingshan dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya. Tiga lainnya juga bergegas menuju prajurit keluarga Lin lainnya, seolah-olah mereka benar-benar ingin memandikan keluarga Lin dengan darah. Bang! Saat telapak tangan itu mendarat, Lin Kingshan terpaksa mundur selusin langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Mo Tianying terlalu kuat, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih bukan tandingannya. Melihat Lin Kingshan dikalahkan, Mo Tianying bergegas maju lagi, sepertinya dia ingin segera membunuh Lin Kingshan. Liao Wan, yang bertarung melawan Marsial Lord, sangat terkejut di dalam hatinya. Dia buru-buru mendorong lawannya kembali dengan telapak tangan, lalu bergegas ke depan Lin Kingshan. Untungnya, kekuatannya sedikit lebih kuat dari Marsial Lord itu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk dengan mudah mendorong lawannya mundur dan berdiri di depan Lin Kingshan. Mo Tianying bahkan tidak melihat dan kembali melancarkan serangan telapak tangan ke arah Liao Wan. Namun, telapak tangannya jelas hanya mendorong Liao Wan ke belakang, dan tidak melukainya. Mem, seorang Marsial Lord tingkat menengah. Mo Tianying sedikit terkejut karena dari informasi yang dia ketahui sebelumnya, keluarga Lin tidak memiliki Marsial Lord tingkat menengah. Namun, dia tidak menaruh perhatian pada Liao Wan karena meskipun ada Marsial Lord tingkat menengah tambahan, itu tidak akan mengubah hasil pemusnahan keluarga Lin. Setelah berbicara, dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Energi mendalam yang keluar dari telapak tangan ini jelas membawa api samar berwarna hitam. Api rohani hitam. Melihat nyala api pada energi mendalam lawannya, ekspresi Liao Wan segera berubah drastis. Nama api itu telah menyebar luas. Dapat dikatakan bahwa dalam api spiritual yang diketahui, api itu benar-benar berada di peringkat 30 besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh api spiritualnya. Selain itu, kekuatan lawannya beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Dia benar-benar tidak mengira Mo Tianying memiliki api spiritual seperti itu. Namun, saat ini, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Saat Liao Wan dan Mo Tianying bertarung, orang-orang dari keluarga Lin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Beberapa orang bahkan terluka parah. Meskipun mereka memiliki banyak orang, kekuatan lawan mereka terlalu kuat. Selain Liao Wan dan Lin Qingshan, mereka tidak memiliki Marsial Lord lainnya. Selain itu, Lin Qingshan sudah terluka parah setelah bertukar serangan telapak tangan dengan Mo Tianying. Liao Wan juga tidak bisa bertahan lama. Dengan susah payah, dia menghindari beberapa serangan Mo Tianying dengan kelincahannya sendiri. Namun pada akhirnya, dia tetap terlempar karena serangan telapak tangan. Dia juga terluka parah. Melihat itu, Lin Qingshan tidak bisa menahan nafas panjang. Dia tidak menyangka keluarga Lin akan menderita bencana seperti itu ketika mereka akan bangkit. Dia hanya bisa berharap Suran Ran dan yang lainnya bisa bersembunyi dengan baik dan tidak ditemukan oleh orang-orang dari keluarga Mo. Adapun Lin Long, dia tidak menaruh harapan padanya karena lawannya terlalu kuat. Bahkan jika Lin Long bergegas mendekat, selain membuang nyawanya, dia tidak akan ada gunanya. Lin Qingshan, jika kamu tidak menyerahkan Lin Long, jangan salahkan aku karena memandikan keluarga Lin dengan darah. Setelah mengirim Liao Wan terbang, Mo Tianying berjalan menuju Lin Qingshan selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin. Lin Long tidak ada di keluarga Lin. Jika kamu ingin memandikan keluarga Lin dengan darah, datanglah. Karena segalanya telah berkembang ke titik ini, Lin Qingshan sudah berhati-hati. Dia bersiap bertarung sampai mati dengan Mo Tianying. Meskipun orang-orang dari keluarga Lin putus asa, melihat Lin Qingshan seperti itu, pikiran untuk melawan keluarga Mo sampai akhir melonjak di hati mereka. Bagus sekali, kalau begitu aku hanya bisa membunuh kalian semua. Saat itu, aku tidak takut Lin Long tidak akan muncul. Mo Tianying dengan dingin tersenyum. Saat dia bersiap untuk melancarkan serangan telapak tangan lagi, seseorang dari keluarga Lin tiba-tiba melihat ke arah langit dan berteriak. Apa itu? Mo Tianying tanpa sadar melihat ke arah yang sama. Sekilas, pupil matanya langsung mengecil. Orang-orang dari keluarga Lin tidak dapat melihat dengan jelas situasi di langit karena kekuatan mereka yang lemah, tetapi bagaimana mungkin dia tidak melihat ada seseorang yang terbang di langit. Apa? Orang-orang dari keluarga Lin sebenarnya memiliki Marsial Lord tahap akhir sebagai pendukung. Hati Mo Tianying khawatir. Jika memang benar demikian, mungkin akan sedikit merepotkan berurusan dengan keluarga Lin hari ini. Dalam sekejap, karena kemunculan ahli tersebut secara tiba-tiba, pertarungan di tempat kejadian juga terhenti. Hampir semua orang melihat orang di langit tidak jauh dari sana. Dengan sangat cepat, orang itu mendarat di tanah begitu saja. Itu adalah wajah muda yang asing. Jelas sekali, dia adalah seseorang dari keluarga Lin. Namun, kekhawatiran di hati orang-orang dari keluarga Mo segera hilang karena mereka sudah tahu dalam sekejap bahwa pemuda itu bukanlah seorang Marsial Lord tahap akhir. Dia hanya memiliki pesawat terbang rahasia. Lama sekali. Lin Long. Lin King Shan dan yang lainnya langsung berteriak kaget. Mereka tidak menyangka Lin Long memiliki harta karun sebesar itu. Jika hal seperti itu menyebar, itu akan menjadi semacam kemuliaan bagi keluarga Lin. Namun, mereka tidak bisa berbahagia saat ini karena Runic Flying Aircraft tidak banyak membantu dalam pertempuran. Paling-paling, nyaman untuk melarikan diri. Namun, bahkan melarikan diri di depan mereka adalah hal yang sulit karena Mo Tianying jelas telah mencapai alam di mana dia bisa mengubah Suan Ki menjadi bulu. Lama, lari. Meski begitu, Lin King Shan masih meneriakkan kata-kata itu setelah sadar. Dia mengerti bahwa hanya jika Lin Long bisa melarikan diri, dengan bakat yang dia tunjukkan, keluarga Lin baru bisa memiliki harapan untuk membalas dendam. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan benar-benar dimusnahkan oleh Mo Tianying. Tentu saja, Lin Long tidak akan melarikan diri. Dalam beberapa hari ini, dia telah menyempurnakan buah tanpa bunga sepenuhnya dan kekuatannya telah mencapai alam Marsial Lord tingkat kelima. Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk melawan Mo Tianying. Jadi, dia segera pergi ke sisi Lin King Shan dan berkata dengan cemas, Kakek, kamu baik-baik saja. Melihat Lin Long tidak melarikan diri, Lin King Shan hanya bisa menghela nafas. Namun, dia tidak membicarakan masalah ini dan malah berkata, Kakek, saya baik-baik saja. Lin Long segera mengeluarkan obat penyembuh kelas atas dan memberikannya kepada Lin King Shan, sambil berkata, Kakek, cepat konsumsi pil obat ini. Saat ini, Lin King Shan hanya bisa meminum pil obat Lin Long dan menelannya. Lin Long kemudian melemparkan beberapa pil obat kepada Liao Wan, lalu berkata, Liao Wan, ambillah satu sendiri. Berikan sisanya kepada siapapun yang membutuhkannya. Pada saat ini, suara tidak sabar Mo Tianying terdengar di depan Lin Long. Kamu Lin Long? Ya, aku Lin Long. Lin Long menoleh dan menatap Mo Tianying. Matanya menyembunyikan kemarahan yang tak ada habisnya. Jika dia datang terlambat, keluarga Lin mungkin benar-benar telah dibantai oleh Mo Tianying. Pada saat itu, dia, Lin Long, pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Namun untungnya, dia akhirnya tiba sebelum situasinya menjadi lebih buruk. Alasan mengapa Lin Long datang sangat terlambat, selain karena Mo Tianying dan yang lainnya datang terlalu cepat dan melampaui ekspektasinya, itu juga karena energi buah tanpa bunga sangat sulit untuk dimurnikan meskipun tidak sebanding dengan susu spiritual teratai hijau. Dia telah menghabiskan beberapa hari sebelum akhirnya menyempurnakannya. Kalau tidak, dia pasti sudah bergegas kembali sejak lama. Bicaralah, apakah hilangnya anakku Mohan ada hubungannya denganmu? Mo Tianying bertanya dengan suara yang dalam. Lin Long tidak repot-repot memperhatikannya. Sebaliknya, dia menoleh terlebih dahulu dan bertanya pada Lin King Shan, kakek, apakah Ran Ran dan yang lainnya baik-baik saja. Mereka sudah pergi jauh dari sini. Jawab Lin San Shan. Alasan mengapa dia tidak mengatakan kebenaran tentu saja untuk membingungkan Mo Tianying. Jika semua orang dari keluarga Lin terbunuh, tidak akan mudah bagi Mo Tianying yang kebingungan untuk menemukan su Ran Ran dan yang lainnya. Mendengar ini, Lin Long langsung merasa nyaman. Melihat Lin Long mengabaikannya, Mo Tianying menjadi semakin marah. Bicaralah, apakah hilangnya Mo Han ada hubungannya denganmu? Di mana dia? Mo Tianying sudah mengetahui bahwa kekuatan Lin Long berada di atas alam Marsial Lord. Selain itu, dia pernah berkelahi dengan Mo Han di pasar dan bahkan melukainya. Tentu saja, dia memperlakukan Lin Long sebagai tersangka. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, saya harap Anda tidak marah atau sedih. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Apa, apa yang terjadi padanya? Mo Tianying, yang mempunyai firasat buruk di hatinya, segera menjadi cemas. Dia dan orang-orang yang datang bersamanya sudah mati. Apalagi mereka mati di tanganku. 269. Alasan mereka terkejut adalah karena ada dua orang dalam kelompok Mo Han yang berada di atas alam Marsial Lord. Namun, mereka masih dibunuh oleh Lin Long. Bagaimana ini mungkin? Wajah Mo Tianying penuh keraguan. Dia mengetahui kekuatan Mo Han dan Paman Ketiga dengan sangat baik. Dia akan percaya jika Lin Long membunuh Mo Han sendirian, tapi dia tidak percaya dia membunuh Paman Ketiga Mo Han juga. Bagaimanapun juga, Paman Ketiga Mo Han memiliki kekuatan di atas alam Marsial Lord tingkat menengah. Lin Long akan kesulitan menghadapinya sendirian, apalagi Mo Han dan yang lainnya. Kamu tidak percaya padaku, Lin Long tersenyum ringan, lalu mengeluarkan cincin yang dia temukan di tubuh Mo Han dan melemparkannya. Alasan dia meninggalkan cincin itu adalah karena dia merasa simbol di cincin itu agak aneh. Meskipun dia menemukan bahwa itu normal, dia tidak dapat menyingkirkannya tepat waktu. Sekarang, tentu saja, itu menjadi bukti bagaimana mungkin Mo Tianying tidak mempercayai kata-kata Lin Long ketika dia melihat cincin itu. Wajahnya segera berubah dan dia dengan marah berkata, Lin Long, kamu bahkan berani membunuh anakku. Hari ini, aku akan menggunakan nyawa anjingmu sebagai korban untuk anakku. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah menyerang Lin Long dan menyerang dengan telapak tangannya. Energi dalam di telapak tangan ini samar-samar terbakar dengan api hitam. Jelas sekali dia sangat marah dan ingin membunuh Lin Long dengan satu serangan. Lin Long berseru kaget saat melihat api spiritual lawannya. Secara alami, dia tahu itu adalah api spiritual hitam. Namun, dia hanya sedikit terkejut. Dia tidak menaruh api spiritual hitam di matanya karena dibandingkan dengan api spiritual es dan api spiritual logam, api spiritual hitam terlalu kurang. Meskipun dia tidak menaruh api spiritual hitam di matanya, kekuatan Mo Tianying jauh lebih besar daripada miliknya. Jadi, dia tidak berani gegabuh. Saat dia menggunakan keterampilan bela diri, dia juga mengaktifkan dua api spiritual di tubuhnya. Dalam sekejap, api spiritual logam dan api spiritual es berputar di sekitar energi mendalam yang dia keluarkan. Meskipun api spiritual es dan api spiritual logam ditembakkan pada saat yang sama, keduanya tampaknya tidak menyatu. Hasilnya, satu sisi energi yang sangat besar berbentuk nyala api kemasan, sedangkan sisi lainnya berupa nyala api putih-pucat. Apalagi bukan hanya warnanya saja. Ketika api spiritual linlong digunakan, semua orang merasa seolah-olah separuh tubuh mereka berada di dalam gua es, sementara separuh lainnya berada di dalam tungku. Api spiritual apa ini? Mengetahui bahwa itu karena api spiritual linlong, semua orang di tempat kejadian terkejut. Bahkan tiga raja bela diri yang datang bersama Motianying, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, juga sama. Adapun Motianying, wajahnya juga dipenuhi keheranan karena dia belum pernah melihat api spiritual semacam ini sebelumnya. Biasanya, semua api spiritual yang mereka lihat memiliki warna yang sama. Mereka belum pernah melihat api rohani dengan dua warna yang dapat menimbulkan akibat berbeda. Meskipun Motianying terkejut, dia sangat percaya diri. Ini karena api rohaninya bukanlah api rohani biasa. Terlebih lagi, dia sudah tahu bahwa kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi daripada linlong. Di tengah keheranan semua orang, kedua jenis suanki dengan cepat bertabrakan. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah setelah ledakan dahsyat itu, Motianying tidak bergerak sama sekali, tetapi linlong hanya mundur beberapa langkah. Mungkinkah kemampuan melahap api roh linlong sangat kuat? Orang-orang di tempat kejadian yang memiliki pemahaman tentang api spiritual semuanya memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa dijelaskan kenapa perbedaan kekuatannya begitu besar dan mereka hampir imbang. Wajah Motianying berubah drastis. Sebagai orang yang terlibat, sebagai orang yang paling memahami api rohaninya sendiri, dia tahu bahwa perbedaan antara api rohaninya dan lawannya terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, dia paling banyak bisa mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk membunuh pihak lain sampai mati. Namun, Motianying tidak bisa menunggu, dia juga tidak bisa kehilangan muka. Oleh karena itu, setelah ekspresinya berubah, dia segera mengeluarkan pedang rahasianya. Aura kuat yang meledak dari runeswat segera membuat Lin Kingshan dan yang lainnya dari keluarga Lin khawatir tanpa henti. Baru saja, penampilan Linlong membuat mereka bernapas lega, tetapi siapa yang mengira bahwa Motianying masih memiliki senjata yang begitu kuat? Melihat ekspresi khawatir keluarganya sendiri, Linlong tersenyum ringan, lalu mengeluarkan pedang Dewa Matahari ungu miliknya. Ketika Pedang Dewa Matahari ungu terungkap, energi yang murni yang kuat di tubuhnya segera menekan aura Pedang Rune di tangan Motianying. Sebelumnya, orang-orang dari keluarga Lin tidak melihat Pedang Dewa Matahari ungu milik Linlong. Sekarang mereka melihat bahwa Linlong juga memiliki Pedang Rune yang begitu kuat, dan auranya tampak lebih kuat daripada lawannya, mereka langsung bersorak. Pada saat ini, Motianying mau tidak mau bertanya, Pedang Rune macam apa itu, dan api spiritual macam apa itu. Dia sangat menyadari bahwa Linlong mampu melawannya hingga hasil imbang sebelumnya. Dengan Rune Swat yang tampaknya kuat ini, situasinya akan semakin sulit diprediksi. Kamu hanya perlu mengingat bahwa Rune Swat telah yang membunuhmu, jawab Linlong dengan santai. Nak, apapun yang terjadi, aku akan membunuhmu hari ini. Melihat kesombongan Linlong, Motianying tidak bisa menahan amarahnya. Dia segera mengacungkan Rune Swat dan menikam Linlong. Di saat yang sama, api roh hitam juga diaktifkan olehnya. Dalam sekejap, aura pedang yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya segera menghantam Linlong dari tubuh Motianying. Kekuatan aura pedang menyebabkan orang-orang di sekitarnya secara tidak sadar mundur selusin langkah. Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Lin mulai mengkhawatirkan Linlong. Lagi pula, aura pedang lawannya terlalu kuat. Adapun Linlong, dia segera menggunakan teknik pedang. Pada saat yang sama, api roh logam dan api roh es juga tersulut. Asteris Bang Pasca ledakan, orang-orang yang berada di lokasi langsung tercengang karena mengetahui bahwa situasi saat ini benar-benar terbalik dari sebelumnya. Linlong tidak bergerak sama sekali, sementara Motianying mundur sekitar selusin langkah. Dengan satu serangan, langsung terlihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Linlong terlalu kuat, kita harus tahu bahwa dia adalah Marsial Lord tahap akhir. Semua orang di tempat kejadian berteriak dalam hati karena terkejut. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Linlong paling banyak mampu melawan Motianying dengan hasil imbang. Siapa sangka dia akan menjadi begitu kuat hingga bisa memaksa Motianying mundur. Wajah Motianying bahkan lebih jelek lagi. Dia mengerti bahwa jika dia terus bertarung seperti itu, orang yang pasti kalah adalah dia. Namun hari ini, jika hasilnya seperti itu, apakah dia, Motianying, masih akan bertatap muka dengan orang-orang dari keluargamu? Hari ini, apapun yang terjadi, dia harus membunuh Linlong. Motianying berpikir dalam hatinya. Dia telah memutuskan untuk menggunakan gerakan pembunuhannya yang kuat, bahkan jika dia tidak dapat menanggung akibat dari gerakan pembunuhan itu. Memikirkan hal itu, dia menoleh dan melolong pada tiga orang lainnya. Apa yang kamu lihat? Pergi, bunuh mereka. Ketiga Marsial Lord terkejut dengan kekuatan Linlong yang kuat. Hanya setelah mendengar kata-kata Motianying barulah mereka bereaksi terhadap apa yang harus mereka lakukan. Segera, mereka menyerang orang-orang dari keluarga Lin. Karena Linlong, yang memiliki kekuatan terkuat, dihentikan oleh Motianying, mereka tidak khawatir akan menghadapi bahaya apapun. Bagaimanapun juga, dua Marsial Lord lainnya dari keluarga Lin, Lin Kingshan dan Liaowan, sudah terluka. Linlong mengerutkan alisnya dan segera melepaskan raging flambis. Saat binatang api mengamuk keluar, auranya yang kuat segera membuat orang-orang dari keluarga Lin bersorak. Melihat situasinya benar-benar menguntungkan mereka, Lin Kingshan menghela nafas lega. Kamu adalah ahli penjinak binatang. Makhluk roh apa ini? Melihat binatang api mengamuk yang tiba-tiba muncul, Motianying, yang berada di depan Linlong, berkata dengan keterkejutan yang tiada taraf. Dia mengerti bahwa jika itu benar-benar pertarungan satu lawan satu, bahkan jika dia menggunakan gerakan membunuhnya, dia mungkin tidak akan bisa melukai lawannya dengan parah. Beruntungnya, spirit bis lawannya tidak bisa menyerangnya bersamaan dengan lawannya. Dengan itu, gerakan membunuhnya akan berguna. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu, kata Linlong acuh tak acuh. Dia mengatakan yang sebenarnya karena binatang api mengamuk adalah binatang ganas kuno. Melihat ekspresi Motianying saat ini, dia sama sekali tidak memahami fierce bis. Kata-kata Linlong membuat Motianying merasa sangat terhina. Kita harus tahu bahwa dia jauh lebih tua dari Linlong. Setelah mengaum dengan marah, dia menerkam ke arah Linlong lagi. Dia tidak segera menggunakan jurus pembunuhnya karena ini belum waktunya. Keduanya kembali bertarung sengit. Sulit untuk menentukan hasil pertempuran di pihak mereka. Di sisi lain, karena penambahan binatang api mengamuk di samping efek pemulihan yang mengejutkan dari obat penyembuhan berkualitas tinggi, orang-orang dari keluarga Lin sepenuhnya menekan tiga raja bela diri dari keluargamu. Meski tidak bisa langsung mengalahkan mereka, namun jika situasi terus berkembang, mereka bertiga pasti akan dibunuh oleh mereka dalam waktu singkat. Melihat situasi ini, Mo Tianying secara alami terkejut dan marah, tetapi dia tidak berdaya karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Sepertinya dia harus menggunakan jurus pembunuhnya. Mo Tianying berpikir dalam hatinya. Sebelumnya, dia masih agak ragu. Lagi pula, jika ketiga Marsial Lord bisa unggul, mungkin mereka bisa membantunya berbagi tekanan dan memungkinkannya mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tapi kalau dilihat sekarang, jika keluarga Mo ingin menang, dia hanya bisa menggunakan jurus pembunuhnya. Mengapa energi bocah ini tak ada habisnya? Seiring berjalannya waktu, Mo Tianying terkejut tanpa henti di dalam hatinya. Dia awalnya ingin menghabiskan aura mendalam di tubuh Linlong, lalu menggunakan gerakan membunuhnya ketika Linlong lelah. Tapi kalau dilihat sekarang, ide itu tidak akan berhasil. Sudah waktunya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Mo Tianying dengan keras melemparkan telapak tangannya dan setelah memaksa Linlong mundur, dia bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia tiba-tiba melantunkan semacam istilah jimat. Saat dia melantunkan mantra, semburan aura mendalam segera muncul dari tubuhnya dan berputar di sekitar tubuhnya. Segera setelah itu, api black spirit di tubuhnya juga muncul di atas aura mendalam. Pada awalnya, itu tampak seperti keterampilan bela diri pertahanan biasa, tetapi Linlong dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah karena pada saat itu, aura mendalam di tubuh Mo Tianying jelas-jelas meluas tanpa henti. Ekspansi itu sepertinya menghasilkan energi yang kuat. Keterampilan bela diri apa ini? Linlong mengerutkan kening. 270. Linlong, yang menyadari kelainan tersebut, segera berteriak pada orang-orang dari keluarga Lin. Semuanya, segera mundur, berdiri di belakangku, dan semakin jauh semakin baik. Meskipun Linlong belum pernah melihat gerakan pembunuhan yang akan dia gunakan, dia telah mendengarnya. Jadi, pada saat itu juga, dia dengan cepat menentukan apa yang akan dia lakukan. Orang-orang dari keluarga Lin sudah mengikuti jejak Linlong. Jadi, setelah mendengar kata-kata Linlong, mereka segera menyerah untuk mengepung ketiga raja bela diri, dan mundur ke belakang punggung Linlong sesuai permintaan Linlong. Mereka juga melakukan yang terbaik untuk menjauhkan diri darinya. Adapun ketiga martial lord, reaksi mereka bahkan lebih berlebihan. Mereka berpencar ke segala arah, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri ke arah yang mereka pilih. Tindakan mereka segera membuat orang-orang dari keluarga Lin mengerti bahwa mendengarkan Linlong tidak salah. Namun, keterampilan bela diri apa yang akan digunakan Mo Tianying hingga membuat rakyatnya sendiri sangat takut padanya. Tentu saja pertanyaan seperti itu muncul di hati mereka. Bagaimana kamu tahu apa yang akan aku lakukan? Mo Tianying merasa takjub tanpa henti. Seseorang harus tahu bahwa dia belum pernah menggunakan jurus mematikan itu setelah mempelajarinya. Selain itu, selain beberapa orang di seluruh keluarga Mo, tidak ada orang lain yang mengetahui tindakan pembunuhan seperti itu. Linlong mengabaikannya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik seni bela diri pertahanannya sendiri. Dia tahu bahwa gerakan membunuh lawannya sangatlah mengerikan. Jika dia tidak segera menggunakan keterampilan bela diri defensif, itu akan terlambat. Saat ini, dia menggunakan keterampilan bela diri pertahanan tingkat bumi tinggi, armor hati surgawi. Energi yang sangat besar segera memenuhi tubuhnya, dan energi yang sangat besar itu tampak seperti baju besi transparan yang menyelimuti dirinya berlapis-lapis. Segera setelah itu, kedua api roh juga diaktifkan olehnya. Ketika api roh es dan api roh logam diaktifkan, energi dalam di sekelilingnya segera membentuk dua warna berbeda. Tidak peduli betapa spektakulernya warnanya, pada saat yang sama, mereka meningkatkan kekuatan pertahanan Lin Long. Saat dia menggunakan keterampilan bela diri, energi dalam di tubuh Mo Tianying menjadi lebih mengerikan. Aura kuat yang dipancarkannya membuat orang-orang dari keluarga Lin merasa takut. Juga pada saat itu, wajah Mo Tianying yang awalnya tampak normal tiba-tiba menjadi sangat merah. Segera setelah itu, dia melolong dengan keras. Di tengah raungan yang begitu keras, energi dalam yang semula melilitnya tiba-tiba meledak. Boom, terjadi ledakan, dan gelombang energi yang kuat melesat ke segala arah dengan Mo Tianying sebagai pusatnya. Di antara mereka, energi yang menyerang Lin Long adalah yang paling ganas. Penghancuran diri Mo Tianying ini sebenarnya memiliki teknik bela diri yang bisa meledakkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin anggota keluarga Lin tidak melihat metode apa yang digunakan Mo Tianying? Hanya metode seperti itu yang bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu yang cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Lin. Sebelum energinya datang, pecahan bebatuan dan pasir halus yang disemburkan oleh energi tersebut telah menutupi langit dan menutupi bumi saat melesat ke segala arah. Pada saat ini, langit yang semula sangat cerah kini berubah menjadi sangat gelap karena pecahan bebatuan dan pasir halus. Rumah kayu keluarga Lin tidak dapat menahan dampak seperti itu dan hancur dalam sekejap. Itu terlalu menakutkan. Jika bukan karena Lin Long yang menemukan petunjuknya sebelumnya, keluarga Lin kita kemungkinan besar akan mati karena penghancuran diri pihak lain. Semua orang di keluarga Lin merasakan ketakutan yang masih ada di hati mereka. Meskipun mereka saat ini bersembunyi di belakang Lin Long dan sebagian besar serangan telah diblokir oleh Lin Long, energi kekerasan dan kuat masih menyebabkan tubuh bagian bawah mereka sedikit goyah. Selusin yang lebih lemah bahkan langsung dikirim terbang. Mereka hanya bisa berharap Lin Long baik-baik saja. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa agar Lin Long bisa selamat. Namun, mereka merasa harapan tersebut terlalu kecil. Ini karena energi dari ledakan diri terlalu kuat, dan Lin Long kebetulan berada di pusat serangan. Tidak mungkin dia tidak terluka. Ledakan pun terjadi dalam sekejap. Setelah beberapa nafas, semuanya kembali normal, dan hanya debu halus yang tak terhitung jumlahnya yang terus berjatuhan dari langit. Lin Kingshan dan anggota keluarga Lin lainnya yang tidak terluka, buru-buru bergegas ke tempat Lin Long berdiri. Namun, hanya ada satu orang di dekat tempat Lin Long berdiri, dan orang itu jelas adalah Motianying. Meskipun pakaiannya telah hilang tanpa bekas akibat ledakan, mereka masih dapat mengetahui dari sosoknya bahwa dia adalah Motianying. Motianying terbaring di tanah, tidak bergerak. Hanya punggungnya yang sedikit bergelombang membuktikan bahwa dia masih hidup. Mungkinkah Lin Long telah hancur menjadi abu karena ledakan diri yang kuat? Sebuah pemikiran muncul di benak keluarga Lin. Lama sekali. Tuan muda Lin Long. Dalam sekejap, keluarga Lin yang masih menyimpan sedikit harapan, segera menyebar untuk mencari Lin Long. Namun, mereka sangat kecewa karena Lin Long tidak terlihat. Sepertinya dia benar-benar telah hancur menjadi abu. Tepat ketika mereka putus asa, suara benturan tiba-tiba terdengar dari rumah yang hancur di dekatnya. Setelah itu, seseorang yang tampak sangat malang berdiri dari reruntuhan. Meskipun wajah orang ini tertutup debu, keluarga Lin tahu bahwa dia adalah Lin Long. Pada saat itu, semua orang yang masih bisa berdiri bergegas mendekat. Lama, kamu baik-baik saja. Tuan muda Lin Long, apakah kamu baik-baik saja? Aku, baik-baik saja, kata Lin Long sambil mengusap tulang rusuknya yang sakit karena shock. Melihat Lin Long baik-baik saja, keluarga Lin secara alami sangat terkejut selain bahagia. Itu karena merupakan keajaiban bahwa Lin Long bisa selamat dari ledakan sekuat itu. Lama, kenapa kamu baik-baik saja? Lin Sanshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek, teknik kultivasi cucumu istimewa. Tentu saja, aku baik-baik saja, kata Lin Long sambil menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Tentu saja, itu bukan satu-satunya. Itu juga karena dua jenis api spiritualnya. Yang terpenting, itu adalah teknik tubuhnya. Jika bukan karena teknik tubuh yang berevolusi, dia tidak akan mampu berdiri dan berbicara di bawah pengaruh yang begitu kuat. Itu bagus, itu bagus. Lin King San tersenyum senang. Meskipun Lin Long mengatakannya dengan cara yang kacau, dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di hatinya. Jika Lin Long mampu menahan ledakan sekuat itu, siapa yang harus ditakuti keluarga Lin di masa depan? Melihat Lin Long aman dan sehat, sekelompok orang segera berkerumun di sekitar Lin Long dan pergi ke sisi Mo Tianying. Melihat Mo Tianying tampaknya tidak mengalami banyak dampak meskipun dia bahkan tidak bisa berdiri, seseorang mau tidak mau bertanya. Teknik bela diri macam apa yang digunakan Mo Tianying? Mengesampingkan fakta bahwa ledakannya sangat kuat, tubuhnya sebenarnya tidak terkena dampak apapun. Setelah menanyakan pertanyaan ini, semua orang tanpa sadar memandang ke arah Lin Long, karena mereka merasa Lin Long seharusnya bisa menjawab pertanyaan ini. Lin Long tersenyum dan berkata, ini bukanlah teknik bela diri, tapi teknik yang menyebabkan api spiritual di tubuh seseorang meledak dengan sendirinya. Sejujurnya, ini adalah teknik yang sangat unik yang jarang muncul di benua Mo Tianying. Siapa yang mengira Mo Tianying benar-benar mempelajarinya? Menghancurkan api spiritual dalam tubuh seseorang. Pantas saja ada energi yang begitu besar. Orang-orang dari keluarga Lin segera menyadari. Namun, aku bertanya-tanya apakah dia masih bisa kembali ke keadaan normalnya setelah mengaktifkan api spiritual untuk menghancurkan dirinya sendiri. Seseorang bertanya lagi. Ini sangat sulit. Di masa depan, dia hanya bisa kembali ke alam master bela diri paling banyak. Linlong menggelengkan kepalanya, dapat dikatakan bahwa dia tidak akan menggunakan teknik seperti itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Jadi begitu, dampaknya sungguh luar biasa. Kalau tidak, dia akan tetap menggunakannya setiap hari. Namun, bagaimana kita bisa membiarkan dia kembali ke alam master bela diri? Orang seperti ini tidak akan bisa melampiaskan kebencianku bahkan jika aku memotongnya menjadi ribuan bagian. Aku khawatir setelah kita membunuhnya, anggota keluarga Mo yang tersisa akan datang dan melawan kita. Dengan Tuan Muda Linlong di sini, apakah kita masih perlu takut pada mereka? Linlong tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar seseorang mengatakan itu. Semuanya, jangan khawatir. Dengan kematian Mo Tianying, bahkan jika keluarga Mo punya seratus nyali lagi, mereka tidak akan berani mencari masalah dengan kita. Meski dia mengatakan itu, Linlong sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Itu untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya untuk mencegah masalah di masa depan. Sayang sekali ketiga Marsial Lord itu lari. Kalau tidak, kekuatan keluarga Mo akan semakin lemah, kata seseorang pada saat itu. Saat dia selesai berbicara, semua orang terdiam. Mereka menatap kosong ke tempat terdekat di depan mereka karena di tempat itu, binatang Inferno yang lari entah kemana muncul. Meski tubuhnya tampak penuh luka, ada beberapa mayat di mulutnya. Jelas sekali, mereka adalah tiga Marsial Lord dari keluarga Mo yang berlari ke segala arah. Semuanya tercengang. Bagaimana mereka bisa mengira binatang spiritual itu begitu kuat? Dengan kekuatannya sendiri, ia membunuh tiga Marsial Lord. Dalam sekejap, pemahaman mereka tentang kekuatan Linlong meningkat ke tingkat yang baru. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Inferno Beast, yang memiliki tubuh fisik yang kuat, seperti ikan di air dalam ledakan seperti itu. Dengan tubuh fisiknya yang kuat, ia berhasil mengejar para Marsial Lord dan membunuh mereka satu per satu. Dapat dikatakan bahwa jika mereka tidak memiliki kondisi seperti itu, tidak akan mudah bagi Inferno Beast untuk membunuh mereka. Dalam pertempuran itu, meskipun keluarga Lin benar-benar memusnahkan lawan mereka, mereka harus membayar mahal. Banyak orang terluka, dan setidaknya setengah dari rumah klan hancur akibat ledakan tersebut. Namun, mereka segera menerima kompensasi. Mereka menemukan banyak barang berharga di tubuh Mo Tianying dan yang lainnya. Apa yang membuat Lin Kingshan paling bahagia adalah bahkan ada keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan hal-hal itu, kerugian keluarga Lin bahkan tidak bisa dihitung sebanyak itu. Setelah menerima berita bahwa Mo Tianying dan yang lainnya telah dimusnahkan, Suran Ran dan yang lainnya yang bersembunyi di gunung belakang secara alami bergegas kembali dengan kecepatan tercepat mereka. Setelah kembali dan melihat Lin Long aman dan sehat, beberapa wanita yang tergantung di hati mereka menjadi santai. Jauh di tengah malam, di ruang kerja Lin Kingshan, Lin Kingshan bertanya pada Lin Long, Lama, apa rencanamu dengan Mo Tianying? Bunuh dia, kata Lin Long. Tetapi keluarga Mo ini memiliki hubungan baik dan memiliki banyak kekuatan, kata Lin Kingshan dengan cemas. Jangan khawatir, kakek, serahkan masalah ini padaku. Aku jamin tidak akan ada satupun dari mereka yang datang mencari masalah, kata Lin Long. Itu bagus. Melihat kepercayaan diri Lin Long, Lin Kingshan benar-benar merasa nyaman. Setelah itu, Lin Long tinggal di rumah beberapa hari lagi sebelum berangkat. Mengetahui bahwa Lin Long memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, Su Ran Ran, Su King Ching, dan yang lainnya tidak menghentikannya. Karena mereka enggan untuk pergi, ketiga wanita itu bahkan mengumpat dengan keras. Suami, tuan muda, jangan khawatir dan pergi. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membina dan melindungi keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.